Anak Pendekar Jilid 9. Seperti diketahui, Tian San Kiam Hoat adalah hasil ciptaan murid tertua Tio Tan Hong yang bernama Toh Tian Tok. Bahwa Toh Tian Tok mampu menjadi cikal bakal suatu aliran dan menciptakan ilmu silat tersendiri, jelas memang dia dibekali kepandayan dan kecerdikan yang luar biasa, namun kemajuan yang diperolehnya tidak lepas dari petunjuk Sang Guru. Di hari tuanya, Tio Tan Hong menyepi seorang diri bertekad mencapai kemajuan dengan menciptakan Bu Beng Kiam Hoat. Sudah tentu dalam Bu Beng Kiam Hoat ini terdapat pula intisari setiap pelajaran Tian San Pei, tapi lebih hebat, sekali bergerak secara aneh mematahkan serangan lawan. Maka dalam pertarungan kali isi, N. Y. O. Hoa menggunakan Bu Beng Kiam Hoat sebaliknya Kang Xiang Hun melancarkan Tian San Kiam Hoat. Bagi N. Y. O. Hoa tahu kekuatan sendiri untuk mengukur kemampuan lawan, sebaliknya Kang Xiang Hun tahu kemampuan sendiri tak tahu sampai di mana taraf kepandayan lawan. Untung Tian San Kiam Hoat yang dimainkan Kang Xiang Hun ini sudah disempurnakan oleh Kim Si'ih dan Kim Tiok Liu ayah beranak, kalau tidak mana kuat menghadapi Bu Beng Kiam Hoat. Meski hebat kepandayan Kang Xiang Hun pasti juga akhirnya kalah. Serangannya terbendung, perubahan permainan pedangnya mendadak sukar dilancarkan, namun Kang Xiang Hun adalah murid didikan Kim Tiok Liu, sebagai murid jago pedang nomor satu, dalam. Gebrakan permulaan ini dia pun sudah menampilkan kemahirannya. Tampak bagai angin lesus tubuhnya berputar, dia biarkan ujung pedang N. Y. O. Hoa menembus lewat di bawah ketiak kirinya. Sebat sekali pedang panjangnya sudah memutar balik dengan jurus Leong Li Jeng Chiam, puteri naga menyusup benang, pedangnya menyodok ke bawah lambung N. Y. O. Hoa. Melihat lawan menggunakan serangan yang keji, berkerut alis N. Y. O. Hoa, kalau dia mengalah tentu akhirnya celaka sendiri. Lekas dia menarik dada mengempeskan perut, begitu pun tak bergerak, dengan enteng tubuhnya bergontai mengikuti sambaran pedang lawan. Mendadak dia mendesak maju, di mana pedangnya bergerak, beruntun dan melancarkan jurus Pek Wan Jong Chi, lutung putih menerobos ranting, kim ketoh siok, ayam emas merebut padi, bing hao utiocian, macan galak melompati selokan, dan ciam leong sengtian, naga sembunyi menjulang ke langit. Empat jurus serangan ini adalah rangsakan yang gencari dan hebatnya, beberapa jurus ini sebetulnya merupakan permainan pedang biasa dari berbagai perguruan silat, namun di bawah permainan N. Y. O. Hoa, perbawannya jauh berbeda dengan beberapa perguruan pedang itu. Kang Xiang Hun coba mematahkan rangsakan pedangnya ini menurut aturan permainan pedang lurus, maka terlihat nyata betapa jauh beda dan ketinggalannya. Menyadari posisi sendiri mendadak tidak menguntungkan, masih untung Kang Xiang Hun dapat bertindak cepat, dikembangkan si Mikim Hoat ajaran Tian San Pei untuk bertahan melindungi badan. Si Mikim Hoat bersumber ajaran Buddha, tidak bisa untuk melukai orang, namun untuk menyelamatkan jiwa justru merupakan permainan pedang yang paling mancur. Namun demikian, tak urung dia tercecar mundur berulang-ulang. Semula Teng Bing Chu masih tega dan senang bahwa permainan sandiwaranya mengobarkan rasa cemburu di hati orang, namun kedua pemuda Uli berhantam makin seni, lama-kelamaan dia amat kaget dan ngeri. Maklum kedua pemuda ini pernah menanam budi pada dirinya walau hatinya dendam kepada Kang Xiang Hun karena jodohnya ditolak, namun dia tidak tega juga kalau sampai kalah dan terluka. Kalian mau tidak memberi muka kepadaku, kalian adalah temanku, sudah jangan berkelahi. Pedang kalian tidak bermata, kalau terluka bagaimana? Aduh Nyeo Toako, kau, kau, wah untung tidak terluka. Sudah berhenti, jangan berkelahi, ternyata di waktu dia berteriak-teriak, pedang Nyeo Hoa kebetulan menusuk. Meta pedangnya menempel pundak Kang Xiang Hun menyelonong lewat, sudah tentu Teng Bing Chu yang menonton dari tempat jauh tidak melihat jelas, dia kira Kang Xiang Hun tertusuk luka maka dia menjerit khawatir. Meski Kang Xiang Hun terdesak di bawah angin, tapi pertahanan si Mikiam Hoa-atnya teramat kokoh dan tangguh, sekuatnya dia masih mampu melawan, apalagi Nyeo Hoa tidak bermaksud melukai dia, tapi kalau dia tidak menyerang dengan pedang lalat, mungkin Kang Xiang Hun akan memperoleh peluang balas menyerang. Jeritan khawatir Teng Bing Chu secara tidak langsung telah melimpahkan perasaan hatinya, betapa khawatir hatinya bila Kang Xiang Hun terluka. Tapi bagi pendengaran Kang Xiang Hun justru amat menusuk perasaannya. Maklum sebagai murid didik jago pedang nomor satu, menghadapi Nyeo Hoa yang tidak ternama ternyata dirinya hanya mampu bertahan saja, terdesak secara runyam tidak mampu balas menyerang, jelas di samping malu terasa juga gengsinya diruntuhkan. Kini Teng Bing Chu harus merasa khawatir akan keselamatannya lagi, betapa hatinya tidak amat malu, marah dan kesal. Nona Teng, jangan turut campur. Sebelum ada yang kalah dan menang, pertarungan ini tidak boleh berhenti, demikian teriak Kang Xiang Hun. Semanteng Bing Chu mengobarkan semangat tempurnya, rasa ingin menang berkobar dalam dadanya, dia merasa malu di depan si Nona, dia harus didesak mundur berulang kali. Maka mendadak dia mengubah permainan, meski tahu menyerempet bahaya, juga tidak dihiraukan lagi, dari bertahan mendadak dia balas menyerang. Dalam hati dia bertekad, meski harus teriuka oleh pedangnya, aku tak boleh hanya bertahan saja. Pertarungan ini terjadi lantaran gara-gara Kang Xiang Hun sendiri, namun dirinya yang disalahkan, karuan Nye Hoa naik pitam, maka dia pun berseru, Nona Teng, kau jangan maju. Terima kasih kasih dianggap aku sebagai teman, tapi dengan Kang Xiang Hun ini, maaf, aku tak berani bersahabat dengan dia. Dalam beberapa gebrak ini, otak Nye Hoa bekerja secepat kilat, semula dia bertekad karena Kang Xiang Hun memandang hina dirinya, umpama tidak melukai juga biar dia merasakan kelibayanku. Namun setelah Kang Xiang Hun makin beringas, emosinya makin tenang malah. Pikirnya, demi Biki kenapa aku harus mencari permusuhan dengan dia? Di hadapan Nona Teng memang tidak pantas aku mengalahkan dia, biar dia unjuk kegagahannya saja bukankah akan bermanfaat bagi berbagai pihak. Bila aku mengalah, maka tugas melindungi Nona Teng akan menjadi tanggung jawabnya. Di saat bertarung sengit, mana boleh perhatian terpencar, perasaan Nye Hoa bergolak, maka Xiang Hun berhasil merebut posisi yang lebih baik, kini dia mulai balas menyerang, jurus tipuan pedangnya amat berbahaya. Kini giliran Teng Bing Chu berkhawatir bagi Nye Hoa. Baru saja mulut Teng Bing Chu bergerak, mendadak dilihatnya Kang Xiang Hun melancarkan jurus Sing H.C.N.G. Chu Choan, bintang melintang berputar balik, bagian tajam pedangnya menuding tenggorokan Nye Hoa. Dalam waktu yang sama pedang Nye Hoa diselingi gerakan telapak tangannya tepat membelah dada Kang Xiang Hun. Keduanya menyerang secara nekat, jelas bakal teriuka dan gugur bersama. Namun dalam detik yang menentukan itu mendadak tampak bayangan kedua orang berpencar, Nye Hoa melesat jauh beberapa tombak seraya menjerit, serunya, Kang Xiao Hiap, ilmu pedangmu jauh lebih unggul dari aku, terima kasih kau menaruh belas kasihan tidak menamatkan jiwaku, sambil bicara kakinya melangkah cepat, dalam sekejap dia sudah lari ratusan langkah jauhnya. Agaknya Kang Xiang Hun tidak menyangka Nye Hoa melarikan diri. Sekilas dia melenggong, segera dia mengejar seraya membentak, bocah keparat, kalau berani kembalilah, pertempuran belum berakhir. Teng Bing Chu kira Nye Hoa sudah terluka, namun Kang Xiang Hun masih tidak mau melepaskannya, dia menjadi kaget, lekas dia berteriak, Kang Kong Chu, dia sudah mengaku kalah, biarkan dia pergi, sambil berteriak dia memburu ke arah kuda terus menggablok pantatnya sehingga kuda itu melonjak kaget terus lari. Agaknya dia khawatir Kang Xiang Hun tidak mau mendengar bujukannya, dan terus mengejar Nye Hoa dengan menunggang kuda, bila Nye Hoa juga menunggang kuda pasti dapat melarikan diri. Kuda merah yang baru dibeli Nye Hoa ini agaknya setia kepada majikannya, seperti tahu majikannya ingin lekas lari, sebelum dipanggil Nye Hoa sudah lari menyusul ke sana Nye Hoa berkata, Nona Teng, kuda ini sebetulnya ku tinggalkan untuk kau. Lekas kau lari, aku sudah menerima kebaikanmu. Kang Kong Chu, hi, kenapa kau dia khawatir Kang Xiang Hun mengejar, baru saja dia menoleh, mendadak dilihatnya Kang Xiang Hun menghentikan langkahnya seperti mendadak menemukan sesuatu yang aneh dan mengejutkan, seketika dia berdiri terdiam. Ternyata setelah Kang Xiang Hun mengejar beberapa langkah, mendadak terasa lengan kanannya sedikit linu, waktu dia menunduk dilihatnya lima senti di bawah Jian Kinhia di pundaknya terdapat tiga lubang kecil yang berjajar rata, lebih besar sedikit dari lubang jarum. Sebagai seorang ahli pedang, sekali pandang dia lantas tahu bahwa lubang itu hasil tusukan ujung pedang, ternyata jurus terakhir permainan kombinasi pedang dan telapak tangan Nye Hoa, gerak telapak tangannya hanya untuk mengaburkan pandangan Kang Xiang Hun, dengan gerak kilat pedangnya telah menusuk tiga tempat di baju bawah pundaknya. Setelah melenggong sejenak, Kang Xiang Hun lantas membayangkan kejadian tadi, segera dia maklumi di mana letak kehebatan permainan pedang lawan, tanpa merasa keringat dingin membasahi sekujur badan. Jikalau Nye Hoa berniat membunuhnya, sedikit pedang dinaikan, tulang pundaknya tentu tertusuk, kalau tidak mati berarti ilmu pedangnya akan punah seketika, betulkah ada ilmu pedang seajaib ini di dunia ini? Baru sekarang Kang Xiang Hun kaget, pikirnya, kenapa kau menaruh belas kasihan kepadaku? Mungkin lantaran Bikri sengaja dia memberi muka dan kelonggaran kepadaku? Teng Bing Chu kira bujukannya berhasil, segera dia memburu maju, katanya, nah, kan begitu, kalau bisa mengampuni orang, ampunilah. Kau mau mendengar saranku membebaskan dia, aku amat senang, sudah tentu Kang Xiang Hun hanya menyengir kuda mendengar ucapannya. Kalau Kang Xiang Hun hanya menyengir saja, perasaan Nye Hoa amat tertekan. Kuda merahnya dibiarkan lari di padang rumput, sementara hati Nye Hoa tidak karuhan. Gejolak hatinya seperti derap kuda yang lari kencang, dalam sekejap ini beberapa pikiran telah menyelinap dalam benaknya. Yang Maha Kuasa memang tidak adil. Kenapa Kang Xiang Hun boleh lahir dalam keluarga ternama, aku justru ditakdirkan sebagai anak Nye Obok? Aku punya ayah pengkhianat, jelas orang akan memandang rendah diriku. Ai, lebih baik aku kembali ke Joklin saja. Tidak bergaul dengan orang, tanpa peduli segala urusan di dunia ini, hidup di alam bebas, aku dapat mengecap ketenteraman sampai hari tua. Namun mendadak dia teringat akan anjuran Kim Biki yang mendorongnya untuk bangkit memperjuangkan hidup, rasa pusing kepalanya makin berkurang, dengan kertak gigi dia membatin pula, pikiranku ini jelas keliru. Karena aku dilahirkan dari keluarga Bejet maka Kang Xiang Hun curiga kepadaku, malah menganggap aku sebagai musuh. Tapi masih ada juga orang-orang dalam dunia ini yang percaya kepadaku, sekali bertemu lantas bersahabat dan percaya padaku. Bukankah semula Biki juga curiga kepadaku? Karena aku pernah bekerja demi kepentingan Laskar Gerilia, maka dia tidak pernah tanya asal-usulku, bukan saja menganggap aku sebagai teman, isi hatinya pun dia limpahkan kepadaku. Leng Piat Jiao, Xiao Chuan dan Hon Wibu bukankah mereka percaya kepadaku? Walau mereka mungkin belum tahu kalau aku anak N.Yobok, Tapi umpama mereka akhirnya tahu, yakin mereka tidak akan bersikap sekasar Kang Xiang Hun kepadaku. Kenapa aku harus lari dari kenyataan ini? Kembang teratai pun berani tumbuh di lumpur, dan teratai dipandang sebagai kembang yang suci dan bersih pelih manusia. Yang bersih tetap bersih, yang kotor akan selalu kotor, Jikalau aku tidak tertular kotor, siapa ayahku? Kejahatan apa yang pernah dia lakukan? Apa sangkut pautnya dengan aku? Tidak, bukan saja aku tidak boleh menyingkir dan bersembunyi, aku harus segera bertemu dengan Biki. Kang Xiang Hun melarang aku menemui dia, aku justru akan mencarinya seorang laki-laki harus bertindak secara terang-terangan, umpama demi kebahagiaannya kelak aku harus berpisah dengan dia, aku harus menjelaskan asal-usulku, riwayat hidupku kepadanya, tiada yang harus ku sembunyikan. Ingin aku tahu apakah dia akan membenci dan mencampakan aku karenanya? Setelah mengalami pukulan batin, pikiran N.Y.O.H.A. menjadi kacau, perasaannya tertusuk, dan tusukan ini justru membangkitkan rasa angkuh, jiwa ksatrianya. Tugas Han Wibu sudah selesai, tidak perlu aku mengiringi dia. Sekembali di Chow Hoat aku akan minta diri kepadanya, tentang undangan pekau Hoat Ong segala, biarkan saja. Setelah pikirannya jernih, hanya ada satu persoalan yang terpikir oleh N.Y.O.H.A. yaitu ingin selekasnya bertemu dengan Kim Biki. Maka dia ke perakudanya supaya lekas tiba di Chow Hoat dan mohon diri kepada Han Wibu. Tanpa terasa hari sudah menjelang kentongan kelima, Chow Hoat masih belasan li di sebelah depan. Mendadak didengarnya drap lari kuda di sebelah depan, seekor kuda putih lari ke arahnya. N.Y.O.H.A. kaget, kuda putih ini adalah milik Teng Bing Chu. Yang naik kuda juga seorang Hwasyu. Tapi Hwasyu di punggung kuda ini bukan Hwasyu yang merebut kuda tadi. Hwasyu tadi adalah begundal kiat hong, kepala gede, telinga lebar, sekali pandang orang tahu bahwa dia Hwasyu murtad, Hwasyu yang tidak patuh ajaran agama. Sebaliknya Hwasyu yang ini bermuka putih bersih, sikapnya alim, kelihatannya adalah paderi yang berilmu tinggi. Walau dua Hwasyu yang berbeda tapi jelas kuda itu adalah milik Teng Bing Chu. Hwasyu gendut yang merampas kuda, kenapa sekarang berada di tangan Hwasyu kurus. Dalam waktu sesingkat ini, N.I.O.H.A. tidak sempat banyak pikir, tak peduli sopan atau tidak, dia kira Hwasyu kurus ini juga komplotan kiat hong. Maka dia bertekad merebut balik kuda putih milik Teng Bing Chu ini. Apalagi dia tahu kuda putih ini lebih cepat dari kuda merah miliknya. Kalau kesempatan dia baikan, untuk mengejarnya juga tidak keburu. Lekas sekali kuda putih sudah lari di depannya tanpa pikir, dari punggung kudanya N.I.O.H.A. melejit ke atas, di udara bersalto satu kali terus menubruk ke arah Hwasyu kurus di punggung kuda putih. Dia menggunakan Taiki Mnajio Hoat, dengan tubuh menukik dia menubruk, betapa keras daya luncur dan serangannya ini, dia yakin tulang pundak si Hwasyu pasti dapat dicengkeramnya. Tak nyana kung fu Hwasyu ternyata amat tinggi, dalam waktu yang mendesak itu mendadak dia manggutkan kepala berbareng tangan menelikung balas menangkap pergelangan tangan N.I.O.H.A. Itulah si Hwasyu Kim Naji Hoat, tenaganya memang tidak sekuat yang dilancarkan N.I.O.H.A., tapi lebih cocok untuk bertempur dalam jarak dekat. N.I.O.H.A. tahu kelihayan gerak tangan lawan, sigap sekali dia mengubah gerakan menjadi golok hilat, telapak tangannya tegak miring seperti golok membelah turun. Hwasyu itu menurunkan pundak menyodok dengan siku, lalu dengan sejurus hut hunjiu dia mendorong perlahan mematahkan serangan N.I.O.H.A. N.I.O.H.A. menukik di tengah udara, serangan harus berhasil, kalau gagal. Karena tubuh terapung di udara, tenaga susulan jelas sukar dikerahkan, namun dia tidak kehabisan akal, kakinya sempat menutul di atas pelana, tubuhnya lantas jumpalitan beberapa tombak dan turun di atas tanah. Hwasyu kurus itu memuji, kepandaian bagus, dia pun melompat turun, katanya dengan tertawa, bukankah kau mau merebut kuda putih itu? N.I.O.H.A. bimbang, katanya, kuda ini bukan milikmu. Betul, ujar Hwasyu tertawa. Karena bukan milikku, maka boleh kuserahkan kepada kau. Tapi kau harus keluarkan milikmu untuk barter dengan aku. Apalah yang kau minta kabarnya ilmu pedangmu amat bagus, aku ingin berkenalan dengan kau. Kau tak perlu dapat mengalahkan aku, asal kau mampu melawan seratus jurus seranganku, kuda putihku serahkan kepadamu. Memangnya kau lebih lihai dari engkau Kim Biki dan Kang Siang Nun, demikian batin N.I.O.H.A. Katanya, baik, kau tidak perlu mengalah, kalau tidak bisa mengalahkan engkau, kuda putih ini pun tidak akan kuterima. Keluarkan senjatamu. Maaf, sudah sekian tahun aku tidak pernah pakai senjata. Kau boleh serang saja dengan pedangmu. Amarah N.I.O.H.A. terpancing, seret tanpa banyak bicara dia langsung menusuk. Bagus, puji Hwasyu kurus. Mendadak badannya melayang, merangkap kedua jari dia mencolok kedua metu N.I.O.H.A. Sudah tentu tidak mudah metu N.I.O.H.A. dicolok, dengan gerakan boan leong Y.A.U.Pau, naga melingkar menggeser langkah, pedangnya melingkar balik. Hwasyu itu tertawa, katanya, kau, kau tidak bermusuhan dengan aku, memangnya aku bakal mencolok matamu. Kau tertipu, sembari bicara gerakan tangannya mendadak menurun dari atas, seperti golok tajam yang bergulung membabat kedua kaki N.I.O.H.A. Ternyata serangan di atas hanya gertakan, serangan yang menyapu kedua kaki itulah yang benar-benar lihai. Tercekat hati N.I.O.H.A. Pikirnya, aneh dan lucu permainan pukulan Hwasyu kurus ini. Isi kosong, kosong isi susah diraba, padahal banyak ragam ilmu yang pernah dipelajari N.I.O.H.A., tapi ilmu pukulan Hwasyu yang satu ini jelas berbeda dengan pukulan yang ada di Tionggoan. N.I.O.H.A. bingung, meski dapat melayani mengikuti gerak perubahan lawan namun karena sukar mengukur kepandayan lawan, sudah tentu dia jauh lebih payah daripada waktu menghadapi Kang Xianghun tadi. Di tengah pertarungan sengit itu, mendadak Hwasyu kurus menggapai tangan, mengalihkan pandangan N.I.O.H.A., telapak tangan mendadak menepuk dari posisi yang tak terduga. Hampir saja N.I.O.H.A. kena dihantamnya. Hwasyu itu tertawa katanya, ilmu pedangmu memang hebat tapi kau harus hati-hati melayani seranganku. Sekarang baru 24 jurus lho. Selanjutnya dia tidak hiraukan permainan si Hwasyu, bagaimanapun lawan berubah dengan ragam serangannya, mendadak dia menusuk dengan jurus tiap Jui Hu Cheng. Jurus ini berasal dari Siong San Kiam Hoat, tapi dilancarkan oleh N.I.O.H.A. dengan gaya bubeng Kiam Hoat hasil penemuannya sendiri. Jadi bila dibanding dengan jurus asli dari Siong San Kiam Hoat, bukan saja lebih nihai, juga di dalamnya diselipi jurus kopet som-som dari Siaw Lim Kiam Hoat yang kokoh dan lincah. Dan yang lebih membingungkan adalah jurus pedang ini hanya mirip gerakan Siong San Kiam Hoat, umpama seorang tokoh lihai juga sukar dalam waktu sesingkat ini memberdakan perbedaannya. Hwasyu itu bersuara heran, agaknya kaget, namun tidak gugup. Dengan tangkas dia berkelit, ujung pedang N.I.O.H.A. menyerempet lewat di pinggir tulang iganya cepat sekali. Sihwasyu kurus berputar, mendadak telapak tangannya berubah meninjuk ke dada N.I.O.H.A., di mana angin pukulannya yang menderu menyebab pedang N.I.O.H.A. ke samping. N.I.O.H.A. melambung, sambil berkelit dia balas menyerang, J. Ngetnya, hati-hatilah kau, pedang melintang miring Sihwasyu kira jurus yang dialam carkan adalah Hengkeng Hwe Itoh, menyeberang sungai secara melintang, segera dimenginjak kedudukan kan berputar ke posisi leh, sehingga rangsakan kedua pihak sama-sama mengenai tempat kosong. N.I.O.H.A. berebut kesempatan untuk mendahului menyerang, setiap jurus setiap gerakan tidak pernah kendor, terpaut serambut pun berusaha direbutnya, maka permainan ilmu pedang dan ilmu pukulan mereka semakin lihai, berbobot dan menakjubkan. Kepandayan kedua orang itu sama tinggi, tapi N.I.O.H.A. bersenjata pedang, maka dia lebih unggul. Saking seru pertarungan ini, sengaja Sihwasyu bergoyang sekali terus melompat keluar kalangan, katanya, sudah 50 jurus. Hektometer, di antara jago-jago pedang yang pernah ku hadapi, mungkin kau masih bukan tandingan Kim Tio Kliyi atau Kang Hei Tian, tapi kalau hanya bicara tentang ilmu pedang, kemungkinan kau sudah boleh diagulkan nomor satu di dunia. Sisa 50 jurus selanjutnya, terpaksa aku harus melawan dengan senjata. N.I.O.H.A. curiga dan bimbang, pikirnya, dari nada bicaranya, gelagatnya dia kenal baik dengan Kang Hei Tian dan Kim Tio Kliyi U. Apakah dia bukan komplotan Kian Hong? Lalu dari mana dia peroleh kudep putih ini? Seperti orang bermain catur, bagi seorang persilatan yang memiliki kungfu tinggi, memperoleh lawan yang tangguh dan setingkat dengan dirinya, rasa ingin menang selalu muncul, katanya sambil memegang pedang, memangnya kau tidak perlu mengalah, keluarkan senjatamu. Bagus anak muda, kau memang pemberani dan gagah. Tapi senjataku tidak perlu dilolos. Mendadak N.I.O.H.A. melihat gumpalan merah berkembang di depan matanya. Ternyata Hwasyo Kurus ini mencopot kasa longgar. Yang merah itu sebagai senjata, kasa itu menggulung ke mukanya. Seret kontan N.I.O.H.A. balas menusuk, namun sekali. Sendai kasa merah itu membalik terus membelit. Pedang N.I.O.H.A. ternyata disampok pergi. N.I.O.H.A. merasakan ujung pedangnya sudah mengiris kasa lawan, namun tergelincir tak mampu menusuk hingga berlubang. Penaga besar lawan laksana arus yang bergelombang, pedang N.I.O.H.A. tersampok pergi, hampir saja tak kuat dia memegangnya. Tapi bu Beng Kiam Hoat N.I.O.H.A. justru serbabisa, makin kuat perlawanan perbawannya pun makin besar, umpama luakang sendiri bukan tandingan lawan, tetap dia bisa mencari peluang untuk menyerang lawan sehingga permainan pedangnya tetap merupakan ancaman bagi lawan. Kasa diputar, meneru-deru suaranya, bayangan pedang berputar laksana naga yang sedang menerjang mutiara. Seumpama cahaya pelangi yang disoroti cahaya mentari, bergulung-gulung di padang rumput, keduanya terus berhantam, serang-menyerang dengan sengit dan sama tangguhnya. Diam-diam N.I.O.H.A. mengeluh dalam hati, pikirnya, tak heran Sam Suhu selalu berpesan, di atas langit ada langit, orang pandai ada yang lebih pandai. Kasa adalah kain lemas dan enteng, tapi di tangan Ho Siokurus ini ternyata lebih kokoh dari tameng, malah lebih kuat dari dinding baja, bagaimana aku harus mengalahkan dia? Sekarang N.I.O.H.A. tidak berani mengharap dapat mengalahkan lawan, kalah menang tidak terpikir lagi olehnya. Untung dia hanya membatasi seratus jurus, yakin aku masih mampu melawannya seratus jurus, karena tidak pikirkan kalah menang, ternyata permainan pedangnya semakin hebat, perbawah Bu Beng Kiam Hoat juga berlipat ganda. Entah berapa jurus pula, N.I.O.H.A. melancarkan jurus PCK Hang Kuanjit, tenaga tersalur di ujung pedang terus menusuk retau-tau pedangnya sudah terbelit oleh kasa lawan. N.I.O.H.A. hendak menariknya sudah tidak bisa, menyusul pedangnya jatuh berkerontang di atas tanah. N.I.O.H.A. berdiri lesu, si Hwasyo titik kurus justru bergefak tawa, katanya, anak muda, sungguh hebat. Bukan saja kak setanding dengan aku, kau pun telah mengalahkan aku. N.I.O.H.A. gusar, semprotnya, kepandainmu jauh lebih tinggi, aku mengaku kalah, kenapa kau menggoda dan mengejekku. Tak usah kau menyesal dan anggap kemampuan sendiri tidak becus. Kau tahu berapa jurus kak sudah bergebrak dengan aku? N.I.O.H.A. melenggong, sahutnya, entahlah, dalam dahulu mendahului menyerang tadi, permainan pedangnya secepat kilat, telapak tangan pun menderu keras, bahwasannya tidak sempat lagi dia perhatikan berapa jurus mereka sudah bertarung. Tapi dia yakin batas 100 jurus sudah tercapai, malah mungkin sudah lebih. Hwasyo itu bergelak tawa, katanya, seluruhnya sudah bergebrak 312 jurus. Bahwa Hwasyo ini dapat menghitung secara tepat, karuan N.I.O.H.A. kaget dan melongo. Tapi dalam hati dia tetap berpikir, meski kelewat batasnya, kenyataan aku toh dikalahkan. Si Hwasyo seperti tahu isi hatinya, katanya lebih lanjut, memang aku berhasil menggulung pedangmu, tapi kau pun menusuk berlubang kasaku, kalau dinilai kita seri. Tapi usiaku jauh lebih tua, sebetulnya iwakanku lebih tinggi sedikit hanya dengan permainan pedang kau menusuk kasaku hingga berlubang, sebaliknya aku harus mengerahkan tenagaku baru berhasil menjatuhkan senjatamu. Umpama benar pertempuran ini berakhir seri, kalau dinilai secara keseluruhan, tetap kau yang berada di pihak menang. Baiklah, kuda ini kuserahkan, boleh kau ambil. Maksud T.I.O.H.A. memang mau merampas kuda, kini orang menyerahkan, dia jadi bingung sendiri. Hwasyo itu tersenyum, katanya, apakah kau masih ingin bicara denganku? N.I.O.H.A. bimbang dan curiga, tanyanya, siapa kau? Kau tidak kenal aku, aku sudah kenal kau malah. Bukankah kau ini N.I.O. Siaw Hiap yang datang bersama Han Cong Piau Tau di Chau Hoat? Mana berani aku disebut Siaw Hiap? Tapi siapa diriku kau memang benar, aku adalah N.I.O.H.A. Kau, kau adalah Siaw Hwasyo kenakan kasanya katanya perlahan, semalam Hon Cong Piau Tau menjadi tamuku. Malam ini aku siap menyambut kedatanganmu, sudah tentu kalau Kasudi menjadi tamuku. Tentang undanganku, tentu sudah ada orang yang menyampaikan kepadamu bukan? N.I.O.H.A. terperanjat, katanya, kau adalah Pekau Datong. Pekau Hoatong tertawa ramah, katanya, tak usah berikuh, kita bersahabat dengan bertanding silat sehingga persahabatan ini terasa lebih erat. Kau sudah banyak membantu kami, aku belum sempat menyatakan terima kasih kepadamu. Ah, mana berani, ujaren I.O.H.A. serba bimbang. Sungguh tak nyana bahwa Hoatong berada di sini, untuk kelancanganku tadi, mohon maaf. Hoatong berkata, aku tidak menduga kau meninggalkan Chau Hoat. Semula aku kira kau tidak sudi menjadi temanku. Sudah tentu rikuh dan kikuk pula sikap N.I.O.H.A. katanya tergagap, tidak, bukan begitu. Aku sedang mencari seorang teman. Hoatong tidak tanya siapa yang dia cari, katanya dengan tertawa, kau tidak mengira bahwa aku menunggang kuda putih ini, benar tidak? N.I.O.H.A. mengangguk, katanya, Mohon Hoatong menjelaskan, aku merebutnya dari tangan seorang Hwasyo. Hwasyo itu semula. Adalah murid Kogwat Siansu dari Jianhutsi di Tun Hong, karena tidak mematuhi ajaran agama, dia dihukum kuning di gunung belakang. Entah kenapa mendadak dia mengamuk, melukai seorang. Suhengnya yang menjaga dia lalu lari ke Tionggoan. Kabarnya dia berkomplot dengan Kiat Hong, murid murtad Xiao Lim Pei, melakukan kejahatan. Kogwat Siansu adalah sahabat baikku. Tong Sian Siang Jin Hang Tiang Xiao Lim si aku memang belum pernah bertemu, namun beliau adalah paderi agung yang kukagumi. Kemarin aku mendapat kabar bahwa Kiat Hong berada di Chow Hoat bersama Pek San, maka kusuruh orangku memperhatikan gerak-gerik mereka. Sayang karena aku sibuk, mereka juga terus melanjutkan perjalanan, maka tak sempat aku membekuk mereka. Siapa tahu, entah karena apa, Pek San sendirian putar balik. Kebetulan kepergok olahku, ternyata dia tidak tunduk pada seruanku, masih ingin lari sambil ke perak kudanya, maka kusambit dia dengan metu uang tembaga, hiatonya tertotok, dia terjungkal jatuh dan menjadi tawananku. N.Y.O. Hoa kegirangan, tanyanya, mana Hwasyo bangsat itu semalam aku keluar bersama dua muridku. Hwasyo jahat itu. Sudah kuserahkan kepada kedua muridku untuk dibawa pulang, besok akanku suruh orang menggelandangnya ke Jian Hutsi biar gurunya yang menjatuhkan hukuman. Sayang Kiat Hong tidak kepergok olahku. Aku malah sudah bersuah dengan Kiat Hong dan Pek San, kapan kau bertemu mereka? Dua jam yang lalu, aku malah melabrak mereka, lo, kau pun bermusuhan dengan mereka. Bermusuhan sih tidak, soalnya mereka mempermainkan seorang gadis, maka aku menghajarnya. Hoa Tong kaget, tanyanya, siapa nona itu? Putri Teng Lok Piau tahu dari Liong Ih Piau Kiok di Hok Chiu. Lega hati Hoa Tong, katanya, ya, kemarin Han Wibu juga membicarakan kejahatan Kiat Hong yang membegal barang kawalan Liong Ih Piau Kiok, ternyata putrinya berada di sini. Agaknya kedatangan Kiat Hong dan Pek San di sini juga mencari jejak nona Teng itu. Mereka bermusuhan dengan Teng Lok Piau tahu, tapi putrinya yang tidak berdosa juga akan digagahi, sungguh jahat perbuatan mereka. Kuda putih ini adalah milik nona Teng itu. Oh, jadi kau mau merebut kuda ini untuk dikembalikan kepada nona Teng? Entah di mana dia sekarang? Dua jam yang lalu dia berada di padang rumput yang jauhnya seratus li dari sini. Dia bersama putra kedua Kang Tai Hiap, entah sekarang mereka pergi ke mana? Hoa Tong tampak kaget, serunya, ah, putra Kang Tai Hiap juga datang? Aku malah tidak tahu. Baik juga nona Teng sudah mendapat pengawal, legalah hatiku, sampai di sini dengan nada bimbang dia bertanya, waktu kau bertemu dengan nona Teng, apakah mereka sudah berduaan? Kenji Kong Chu datang setelah Kiat Hong dan Pek San melarikan diri. Bila dia sudah bersama nona Teng sebelumnya, tak perlu aku membantu dia. Hoa Tong manggut-manggut. Ternyata tentang penolakan perjodohan dari keluarga Kang itu Hoa Tong juga sudah tahu dari berita Uti Kang. Hari sudah terang tanah. N.Y.O. Hoa berkata, mereka pasti sudah meninggalkan tempat itu, tapi menurut apa yang ku tahu, nona Teng akan ke Tian San, kemungkinan Kang Ji Kong Chu akan mengawalnya ke sana. Hoa Tong mengerut alis, katanya, apakah kau mau naik kuda putih ini mengejar mereka? Kalau benar, aku mau titip pesan untuk mereka. Titip pesan apa? Suruhlah Kang Ji Kong Chu segera kembali ke Chow Hoa menemui. Aku. N.Y.O. Hoa ragu-ragu, dan sukar memberi keputusan. N.Y.O. Siow Hiap, apakah kau punya kesulitan? Sepantasnya aku membantu, tapi semalam suntuk aku tidak pulang, mungkin Hon Cong Piaw tahu menunggu aku. Tidak jadi soal, aku bisa menjelaskan kepadanya. Aku baru kenal dengan Kang Ji Kong Chu, entah dia mau tidak percaya kepadaku. Begini saja, aku punya akal. Hoa Tong cukup pengalaman, pandai meraba mimik orang, melihat dia mencari alasan, meski tidak tahu duduk persoalannya, dalam hati juga sudah menerka. N.Y.O. Hoa mungkin punya ganjalan hati, maka dia tidak berani memaksa, katanya, ada akal apa? Coba jelaskan. Kuda ini larinya cepat, Hoa Tong boleh suruh muridmu mengirim pesanmu itu, dalam jangka 2-3 hari pasti berhasil menyusul mereka. Betul, kenapa aku tidak mengejar Kang Xiang Hun saja? Sekaligus aku bisa membantu Nona Teng itu, demikian batin Hoa Tong. Setelah memutuskan dia berkata, baiklah, aku ingin mohon bantuanmu untuk urusan lain. Boleh Hoa Tong katakan. Kau tahu kenapa malam-malam aku keluar bukankah untuk membekuk Kian Hong? Bukan. Hanya kepergok secara kebetulan saja aku sedang mencari seseorang. Kau mencari teman tapi aku mencari putri kenalan baikku. N.Y.O. Hoa melenggong, tanyanya dengan jantung berdebar, ayah Nona itu menjadi sahabat baik Hoa Tong, pasti dia seorang bulim yang punya asal-usul besar. Betul. Ayahnya adalah jago pedang nomor satu Kim Tio Kliu Kim Tai Hiap. N.Y.O. Hoa sudah bersusah payah semalam suntuk, kembali dengan tangan hampa, tak nyana dari mulut Hoa Tong dia memperoleh berita Kim Biki, karuan dia melenggong. Hoa Tong bergelak tawa, katanya, teman yang sedang kau cari, apakah juga non-akim? Demar jantung N.Y.O. Hoa makin keras. Untung Hoa Tong berkata lebih lanjut, Han Cong Piao Toh sudah menjelaskan kepadaku, dia bilang kemarin dia hendak ajak kau ke tempatku, kau tidak datang karena ingin membantu dia mencari kabar non-akim. Apakah kau sudah mendapat sesuatu berita maka kau meninggalkan Chow Hoa Tong secara tergesa-gesa? Lega hati N.Y.O. Hoa, katanya, aku tahu non-akim juga menunggang seekor kuda putih. Waktu aku memilih kuda di pasar hewan, kebetulan non-akim lewat menunggang kuda putih, maka bergegas aku mengejarnya, siapa tahu ternyata keliru. Tapi justru kebetulan, kalau tidak non-akim tentu sudah mengalami nasib buruk di tangan Kiat Hong. Kim Tai Hiap sedang mencari puterinya tentu kau juga sudah tahu. Ya, waktu di Jiktatbok, Leng Tiat J.I.A.U. dan Xiao Chi Wan Tauling pernah bicara dengan aku. Kau pernah bertemu dengan non-akim bukan? Ya, pernah bertemu dua kali, sahut N.Y.O. Hoa, dalam hati dalam membatin, kepada Leng Tiat J.I.A.U. dan lain-lain, aku tidak menyatakan kenal Biki. Bila hal ini kelak diketahui mereka, mungkin bisa menimbulkan salah paham lagi. Sudah tentu Hoa Tong tidak tahu hubungannya dengan Kim Biki. Tahu bahwa dia kenal Kim Biki, dia amat senang, katanya, kalau begitu kau dan aku bertukar tugas. Kuda ini akan ku kembalikan kepada nona Teng, kau bantu aku. Menemukan nona Kim. Apakah Hoa Tong sudah tahu di mana jejaknya sekarang? Alamatnya yang tepat belum terang, tapi kau pasti dapat. Menemukan dia. Loh, bagaimana bisa menemukan dia? Dia sudah pernah mampir ke tempatku, kenapa Hoa Tong tidak menahannya? Dia memang datang, tapi aku tidak diberi kesempatan menemui dia waktu dia datang, tepat di saat Hanwi bu minta bantuanku untuk mencarinya, demikian tutur Hoa Tong. Orangku tidak melihat, hanya melihat kartu nama ayahnya yang dia antar ke tempatku. N.Y.O. Hoa maklum, pikirnya, kedudukan Hoa Tong teramat agung, sahabat baik ayahnya lagi, kebetulan dia lewat Chow Hoa, jikalau tidak bertandang juga harus menyampaikan salam kepadanya, kalau tidak kelak ayahnya pasti menegur dia tidak tahu aturan. Bila dia menghadap sendiri khawatir Hoa Tong menahannya, maka dia hanya mengirim salam dengan kartu nama ayahnya mumpung Hoa Tong kedatangan tamu, diam-diam dia mengirim kartu namanya itu, tutur Hoa Tong lebih lanjut. Setelah tamu pulang aku kembali ke kamar, baru ku temukan kartu namanya itu. Aku tidak tahu kenapa dia tergesa-gesa, tapi Kim Tai Hiap menyuruhnya pulang, maka aku harus membantu sahabat lama mencarinya, terpaksa malam-malam aku keluyuran di luar. Tapi Kim Tai Hiap juga teman baikku, tidak bisa tidak aku harus mengurus puteranya. Semoga kita berhasil menunaikan tugas masing-masing, kita bertemu lagi di Chow Hoa. Lalu dia menambahkan, mereka berdua adalah saudara seperguruan, menurut yang ku tahu kelak mungkin menjadi pasangan setimpal. Ku pikir bila Nona Kim Tau Su Hengnya juga berada di sini, pasti hatinya amat senang. Boleh kau beritahu kepadanya? Sabat Ten Ye Oh Hoa dengan suara getir, aku sudah tahu dalam hati. Dia berpikir, kalau Biki Tau Kang Xiang Hun juga berada di sini, mungkin dia malah tidak mau pulang. Dari barat menuju ke barat cuma ada dua jalan. Kau mengejar Nona Teng sejauh ratusan li tapi tidak menemukan jejak, Nona Kim pasti menempuh jalan yang lain, pergilah kau mencarinya dari jalan yang lain itu. Nye Oh Hoa cemplak kudanya, katanya, Hoa Tong, aku ingin titip pesan juga padamu. Soal apa, boleh kau katakan? Menahan rasa getir hatinya, Nye Oh Hoa berkata, bila aku bertemu dengan Nona Kim, pasti akan ku anjurkan dia pulang. Tapi aku ketemu atau tidak dengan dia, selanjutnya tidak akan kembali K.C.C.O. Hoa tolongkah sampaikan pesanku ini kepada Han Cong Piawutau. Tadi aku akan pulang mohon diri kepadanya. Ku kira kau akan kejik tatmok bersama Han Wibu, kenapa buru-buru hendak berpisah? Aku belum sempat menjamu kau. Ada sedikit urusan pribadiku yang harus ku selesaikan di tempat lain, semestinya aku akan menunggu tiga hari di Chow Hoa. Untung tujuanku juga ke barat semoga dapat bertemu dengan Nona Kim, tapi tak bisa aku mengiringi dia balik. Tentang maksud baik Hoa Tong, sementara biar ditunda dulu. Kelak ada kesempatan, pasti aku mampir lagi. Karena Nye Oh Hoa bilang ada urusan pribadi, Hoa Tong tidak enak menahannya, katanya, baiklah setelah ku panggil Kang Xiang Hun, akan ku sampaikan beritamu kepada Han Wibu. Bila urusanmu sudah selesai, pulangnya harus mampir. Kedua orang ini lantas berpisah. Mereka mencongklang kudanya ke arah masing-masing. Perasaan Nye Oh Hoa timbul tenggelam, bila ketemu Biki, haruskah aku membujuknya pulang? Saat mana Kim Biki juga sedang mencongklang kudanya di padang rumput. Pagi hari di padang rumput hawanya amat segar dan sejuk, selepas mata memandang, permadani hijau terbentang luas beradu dengan ufuk langit. Siapapun yang berada di tengah padang rumput yang penuh diliputi kehidupan semarak ini, hatinya pasti akan merasa lega dan lapang. Tapi tidak demikian perasaan Kim Biki sekarang, seperti Nye Oh Hoa hatinya pun sedang gundah. Besar harapannya bertemu dengan Nye Oh Hoa. Tapi rasa kangennya kali ini berbeda dengan rasa rindunya waktu pertama kali dia berpisah dengan Nye Oh Hoa di Sio Kim Juan dulu, karena sekarang dia sudah tahu sedikit tentang rahasia pribadi Nye Oh Hoa. Bahwa sekarang dia ingin lekas bertemu dengan Nye Oh Hoa bukan lantaran cinta saja, tapi untuk mencegah Nye Oh Hoa melakukan tindakan salah. Mendongak memandang udara nancerah, pikirannya melayang kembali ke Jiktatbok, kejadian kira-kira setengah bulan yang lalu. Setiba di markas pusat Laskar Gerilia, langsung memberi laporan tugasnya kepada Leng Tiat Jiao dan Sio Chiwan, kecuali menyembunyikan kejadian di kemah dengan Nye Oh Hoa, seluruh pengalamannya dia tuturkan kepada mereka. Lalu dia berbohong besok akan langsung pulang ke rumah. Waktu di pangkalan Laskar Gerilia, biasanya Kim Biki suka bergaul dengan istri Song Teng Xiao, meski sudah berusia tiga puluhan tapi watak lu subi tetap lincah dan lembut. Kebetulan Kim Biki cocok bergaul sama dia, maka hubungan mereka amat akrab. Waktu Kim Biki tiba di Jiktatbok, Beng Go An Chow dan Uti Keng sudah berangkat dua han lamanya Song Teng Xiao mengantar mereka, sekaligus mengadakan inspeksi ke daerah sekitarnya, maka waktu itu belum kembali. Maka malam itu Kim Biki tidur sekamar dengan lu subi. Song Teng Xiao adalah teman baik Beng Go An Chow, hal ini Kim Biki tahu jelas. Kenapa N.I.O. Hoa mau membunuh Beng Go An Chow? Dia ingin mengorek keterangan dan mulut Song Teng Xiao Suan. Istim banyak persoalan yang tidak enak dia kemukakan di hadapan Leng Tiat Jiao dan Xiao Chi Wan, tapi terhadap lu subi dia bisa bicara dengan bebas. Maka lu subi menanyakan pengalamannya selama di Xiao Kim Juan. Maka Kim Biki lantas bercerita, sebetulnya tiada sesuatu yang menarik dalam perjalanan ini, tapi di tengah jalan aku bertemu dengan seorang pemuda yang gerak-geriknya agak aneh. Pemuda yang bagaimana? Kau sudah tahu siapa dia? Pemuda itu bernama N.I.O. Hoa, Lu subi kaget, teriaknya, N.I.O. Hoa ternyata dia tidak pandai menyembunyikan perasaan hatinya, sesaat dia kelihatan kaget dan senang, hal ini terunjuk pada minik mukanya. Bidi Song, tanya Kim Biki, kau kenal pemuda ini? Tidak. Tapi mendengar gerak-geriknya aneh, aku jadi ketarik. Pertama kali ini Lu subi berbohong kepada Kini Biki, hatinya mendeluh dan menyesal tapi karena urusan menyangkut rahasia pribadi orang, terpaksa dia tidak berani terus terang kepada Kim Biki, Lu subi belum pernah melihat N.I.O. Hoa, tapi dia tahu jelas asal-usulnya. Kim Biki cerdik, melihat wajah merabat perasaan, dia tahu bahwa Lu subi sengaja mengelabui dirinya, namun dia pura-pura tidak tahu, katanya tertawa, Bidi Song, kau ingin tahu betapa anehnya pemuda ini bukan? Di S.I.O. Kim Joan dia pernah membantu pihak kita, menolong hati cu suami istri dari cengkeraman tentara Cheng, tapi dia pun membebaskan satu orang, orang ini adalah musuh kita. Siapa dia? N.I.O. Bok yang menjadi antek kerajaan. Lu subi melenggong, apa betul tanyanya? Teledor juga pemuda itu, di akhirat Tuan Siu Si sudah memberitahu N.I.O. Hoa tentang seluk-beluk hidupnya. Memang tidak bisa membedakan baik-buruk, memang dia teledor, lapi mereka sama-sama marga N.I.O. bukan mustahil N.I.O. Bok adalah familinya. Ah, mana mungkin N.I.O. Bok punya anak demikian baik? Jawaban ini di luar dugaan Kim Biki, maklum Kim Biki adalah perempuan yang cerdik, sejak mula dia sudah curiga kemungkinan N.I.O. Hoa dan N.I.O. Bok punya hubungan ayah dan anak, namun mendengar jawaban lu sui nada-nadanya bukan, maka Kim Biki menduga persoalan pasti ada latar belakang yang dirahasiakan. Setelah menceritakan pengalamannya di S.I.O. Kim Juan, akhirnya Kim Biki bertanya, Bibi Song apakah Beng Go An Chau bermusuhan dengan N.I.O. Bok? Kembali lu su bi melenggong, sesaat baru, dia menjawab, N.I.O. Bok adalah cakar ala palap, setiap ksatria wajib membunuhnya bukan? Tidak, maksudku bermusuhan pribadi, kenapa kau menduga demikian? Waktu di S.I.O. Kim Juan, setiap musim semi dan rontok bukankah Paman Beng pasti berziarah di pusara H.I.O. Li Hiap? Kabarnya Hun Li Hiap ini adalah istri N.I.O. Bok. Hal ini memang sudah menjadi rahasia umum, maka lu su bi berkata, benar, soalnya Hun Li Hiap dulu pernah menolong jiwa Beng Go An Chau, maka setiap tahun dia merasa wajib bersembah yang di depan pusaranya. Kukira bukan lantaran itu saja bukan? Bibi Song, jangan kau kira aku suka mencampuri urusan orang lain, seperti juga kau, aku ingin sekali tahu persoalannya. Apa saja yang sudah kau ketahui, kenapa kau bilang demikian Kim Biki cekikikan, lalu berbisik di pinggir pelingan Lu Su Bi, aku. Sudah tahu Hun Chila sebetulnya adalah kekasih BCNG siok-siok, betul tidak? Lu Su Bi kaget, tanyanya, siapa yang memberitahukan kau? Mendengar pertanyaan ini, Kim Biki yakin dugaannya tidak keliru, diam-diam dia geli karena Bibi Song terpancing olehnya, katanya, Paman Beng sendiri yang bilang kepadaku. Bohong, mana mungkin Paman Beng mau bicara soal beginian terhadap bocah seperti kau. Hari Raya Cheng Beng tahun yang lalu, ku lihat Paman Beng menangis sedih di depan pusara Hun Li Yap, sambil menangis dia meratap minta maaf akan kesalahannya terhadap Hun Li Yap, dia bilang menyia-nyiakan cintanya sehingga dia hidup merana sepanjang hidup, hari itu kebetulan titik aku bermain tak jauh dari pusara itu, melihat Paman Beng datang dari kejauhan aku lantas sembunyi di dalam hutan, dia tidak melihat aku, meski bukan secara langsung dia memberitahu kepadaku, tapi aku mencuri dengar doanya kan sama saja. Kini Biki memang pernah melihat Beng Go An Chau meratap di depan kuburan Hun Chilo, tapi ceritanya yang belakang adalah karangannya sendiri. Tapi Lu Subi sudah percaya, katanya, baiklah, setelah kau tahu biar ku jelaskan sekalian. Memang dulu mereka adalah sepasang kekasih yang sudah bersumpah setia sehidup semati. Mereka sudah bertunangan jauh sebelum Hun Chilo menikah dengan N.I.O. Bok, maka jangankah berpasangka bahwa Paman Beng adalah pemuda Matuk Keranjang, merayu istri orang lain. Kalau mereka sudah sumpah setia, kenapa akhirnya berpisah kejadian tidak bisa menyalahkan Paman Bengmu, yang salah. Adalah situasi waktu itu, kenapa mereka harus hidup di zaman yang selalu geger ini. Nasib memang mempermainkan orang, lalu dia ceritakan sebab-musabab kenapa Beng Go An Chau harus berpisah dengan Hun Chilo. Satu bal yang paling penting sudah tentu tidak leluasa dia ceritakan kepada Kim Biki, yaitu waktu Beng Go An Chau. Berpisah dengan kekasihnya, Hun Chilo sudah mengandung keturunannya. Kau sudah paham bukan karena menyangka Paman Beng sudah meninggal, maka terpaksa dia menikah dengan N.I.O. Bok. Mendengar kisah yang menyedihkan ini, kini Biki menghela nafas panjang, tiba-tiba tergerak pikirannya, tanyanya, lalu N.I.O. Hoa yang ku ketemukan di Siaw Kim Juan itu apakah dia punya hubungan luar biasa dengan Paman Beng? Lu Subi kaget, tanyanya, siapa bilang kepada kau N.I.O. Hoa sendiri yang memberitahu kepadaku? Lu Subi setengah percaya, katanya, setelah dia membebaskan N.I.O. Bok, apakah dia lantas membicarakan asal-lusulnya dengan kau? Bukan belakangan setelah aku bertemu dengan da'aku salahkan dia kenapa membebaskan N.I.O. Bok, waktu itu saking marah aku menamparnya sekali padahal ilmu pedangnya amat lihai, tapi dia tidak melawan, hanya menghela nafas. Maka dia lantas bercerita. Apa yang diceritakan Lu Subi bertanya? Dia tahu kalau aku berpihak kepada Laskar Gerilya, lalu dia tanya di mana letak markas Gerilya. Aku tanya untuk apa dia mencari Laskar Gerilya. Baru dia bercerita dia mau mencari Paman Beng, maka aku tanya dia, apa hubungannya dengan Paman Beng? Maka dia menjelaskan kepadamu. Begitu? Tidak. Waktu itu dia tidak langsung menjawab, cukup lama dia pelcegak pleguk seperti menyembunyikan sesuatu. Akhirnya setelah kudesak baru dia menjawab samar-samar. Dikatakan di dunia ini dia sudah tidak punya sanak kadang, hanya BCNG Syok Syok adalah sahabat baik gurunya, maka beliau dipandangnya sebagai familinya. Keinginannya yang terbesar adalah selekasnya dapat bertemu dengan Paman Beng, omong punya omong, eh tahu-tahu. Air matanya meleleh. Dari sikap dan tutur katanya aku menduga hubungannya dengan Paman Beng pasti luar biasa, jadi bukan lantaran hubungan dekat antar perguruannya. Ceritanya ini setengah benar setengah bohong. Padahal N.I.O.H.A. bilang hendak menuntut balas kepada Beng Goan Chow, tapi ceritanya kepada Lusubi dari musuh menjadi famili, ini memang spekulasinya lantaran dia merasa omongan Lusubi kurang dapat dipercaya juga, dalam hati dia sudah menduga beberapa bagian maka dia berani mengubah pernyataan N.I.O.H.A. untuk mengorek keterangan Lusubi lebih lanjut. Bagi Lusubi cerita bohong Kim Biki ini justru lumrah dan masuk akal. Maka dia berpikir, agaknya N.I.O.H.A. memang sudah menjelaskan asal-usulnya, dia membebaskan N.I.O.H.A. mungkin merasa hutang budi kepadanya karena dia mengasuhnya beberapa tahun karena rekaannya ini, maka belakangan waktu mereka suami istri bertemu dengan N.I.O.H.A., mereka anggap N.I.O.H.A. sudah tahu riwayat pribadinya maka sengaja menghindari pembicaraan tentang ini. Bibi Song, kenapa kau diam saja? Sebagai sumuai Paman Beng, tentu kau tahu banyak persoalannya lalu N.I.O.H.A. sebetulnya anak Paman Beng atau anak N.I.O.H.A.? Kenapa kau amat memperhatikan N.I.O.H.A.? Merah muka Kim Biki, katanya, jikalau dia anak Paman Beng, sepantasnya kita membantu dia, betul tidak? Tapi jikalau sebaliknya anak N.I.O.H.A., kelak bila aku bertemu dengan N.I.O.H.A. akan kubunuh dia. Karena digertak Lusubi akhirnya bicara terus terang, aku sendiri belum pernah melihat N.I.O.H.A., tapi mendengar ceritamu tadi aku berani memastikan malah. Memastikan apa? Dia pasti anak Paman Beng. Cukup lama Kim Biki mencongklang kudanya di padang rumput Seng Surya seperti sudah melompat keluar dari gumpalan mega, di mana angin berhembus lalu, rumput bergoyang dengan tariannya yang lembut seperti lautan teduh yang berwarna kehijauan. Pikirannya kusut, kenapa belum juga ku temukan N.I.O.H.A.? A.I., sungguh kasehan, siapa ayah kandungnya dia masih belum tahu. Aku akan memberitahu kepadanya, supaya jangan melakukan tindakan yang bodoh. Kim Biki tiba di Chow Hoat dua hari lebih dulu dari N.I.O.H.A. tapi dah menyamar laki-laki setiba di Chow Hoat lantas menyembunyikan diri dalam perkemahan siang hari tidak pernah muncul di depan umum. Waktu dia datang hari ini, kebetulan Beng Goan Chow dan Uti Keng juga baru saja meninggalkan tempat itu. Dua hari kemudian baru rombongan Hon Wibu pun tiba. Dia tidak ingin ada orang ketiga melihat pertemuannya dengan N.I.O.H.A., padahal N.I.O.H.A. tinggal di satu tempat dengan Hon Wibu, sudah tentu tidak leluasa dia unjuk diri menemuinya. Dia tahu N.I.O.H.A. berdekat menuntut balas kepada Beng Goan Chow, hal ini sudah dia duga, waktu berada di Jiktatbok tentu N.I.O.H.A. sudah mencari tahu kepada Leng Tiat Jiyaw, kini dia sudah tahu ke mana arah pergi Beng Goan Chow. Maka dia harus menunggu bila seorang diri N.I.O.H.A. pergi mencari Beng Goan Chow, baru dia akan menguntitnya. Perkemahan di mana dia tinggal letaknya tidak jauh dari pasar hewan. Hari itu dia pun mendengar orang-orang di luar memuji lari kuda yang bagus, waktu dia memburu keluar, kuda putih Teng Bing Chu sudah lari jauh, tak kelihatan lagi, yang dilihatnya hanya kuda merah yang ditunggangi N.I.O.H.A. Karena mengandung maksud maka dia tidak berani mencari tahu kepada orang, dia kira bila N.I.O.H.A. tiba di Chow Hoan, tahu ke mana tujuan Beng Goan Chow, pasti akan memohon diri kepada Han Wibu, langsung mengejar Beng Goan Chow. Maklum siang hari dia tidak berani muncul di depan umum, kedua, Pekau Hoa Tong adalah sahabat baik ayahnya, sebelum pergi kurang pantas kalau tidak mengirim salam dengan kartu nama ayahnya, supaya kelak dia tidak dimarahi ayahnya sebagai gadis yang tidak tahu sopan santun. Karena itu dia baru berangkat waktu malam sudah hamat larut, dia percaya tenaga kuda putihnya ini masih lebih kuat dan cepat dari kuda merah yang dibeli N.I.O.H.A., dalam setengah hari pasti dirinya sudah akan menyusulnya. Dia tahu tujuan Uti Keng adalah Sing Kiang, sementara Beng Goan Chow ke Tibet. Begitu keluar dari Chow Hoat mereka lantas berpencar menuju ke arah masing-masing. N.I.O.H.A. mengejar Beng Goan Chow, menuju ke Tibet. Di luar tahunya, N.I.O.H.A. mengejar Teng Bing Chu yang disangka Kim Biki, padahal tujuan Teng Bing Chu ke Tian San, arahnya sama dengan yang ditempuh Uti Keng, sudah tentu mereka tidak bertemu. Matahari merambat semakin tinggi, kini sudah menjelang lohor, hati Kim Biki makin gelisah, kenapa sejauh ini belum juga melihat bayangan N.I.O.H.A. Dengan seksama dia memeriksa sepanjang jalan yang dilalui, di padang rumput tiada jejak pernah dilewati kuda. Mungkin dia lewat jalan lain akhirnya Kim Biki curiga, lalu menimang-nimang, untung hanya ada dua jalan, kudaku berlari cepat, aku masih bisa putar balik mengejarnya, maka dia putar kudanya di pedal menuju ke arah Sing Kiang. Dua jam kemudian, dia lewat di bawah sebuah bukit rendah, mendadak didengarnya seorang bersuara heran, lalu seorang memanggilnya, Sumuai, Sumuai. Kim Biki kaget, waktu dia menoleh, dari hutan sana dilihatnya berlari keluar seseorang, siapa lagi kalau bukan Suhengnya Keng Siang Haun. Karuan dia tertegun di atas kuda. Kim Biki hanya tahu engkauhnya hendak mencari dirinya, tak terpikir olehnya bahwa Seng Suheng malah lebih cepat menemukan dia, di tengah jalan mereka bersuah, mau sembunyi juga tidak sempat lagi. Apalagi orang adalah Suhengnya yang dibesarkan bersama sejak kecil. Walau Kim Biki tidak mau menemuinya, sekarang setelah kepergok terpaksa Kim Biki harus berhenti ajak bicara dengan dia. Suheng, kenapa kau pun berada di sini? Sudah lama kau meninggalkan rumah, Suhu khawatir akan dirimu, sengaja aku disuruh menyusulmu, kau disuruh pulang, oh ya, bukankah kau bilang kepada Leng Tiat Jiao mau pulang? Kenapa berada di sini malah? Kim Biki gelagapan, tak tahu bagaimana dia harus menjawab pertanyaan Keng Siang Haun, katanya kemudian, tidak menjawab pertanyaan orang, kau sudah bertemu dengan Leng Tiat Jiao? Belum. Beberapa hari yang lalu aku lewat Jiktatbok, dari mulut seorang taubak aku tahu dirimu di sini, waktu kau pamit dengan Leng Tiat Jiao, taubak itu kebetulan hadir, maka aku percaya dia tidak membohongi aku. Setelah tahu beritaku, kenapa kau tidak pulang menunggu aku di rumah, untuk apa pula kau kemari? Taubak itu memberitahu kepadaku, katanya ada orang melihat kau ke utara, jelas tidak akan pulang ke rumah. Kim Biki cemberut, katanya, aku senang berada di sini, pulang agak terlambat apa tidak boleh? Bukan tidak boleh, tapi, tapi apa? Terus terang saja. Dunia persilatan penuh liku-liku, usiamu masih muda. Suhu dan Sunio khawatir kau bisa tertipu orang. Bukan ayah ibu yang menguatirkan diriku, bukan? Hektometer. Memangnya ulahmu aku tidak tahu. Kau sengaja menggerta aku meminjam pengaruh ayah dan ibu. Kang Xianghun tertawa kecut, katanya, aku ini Suhengmu, memangnya aku harus berpeluk tangan, kenapa kau bicara demikian? Memangnya aku masih anak kecil? Tak usah kau menguatirkan diriku. Kang Xianghun dekat katanya, Sumoai, aku kemari bukan untuk perang mulut dengan kau. Aku hanya ingin tanya, apakah kau kenal seorang bernama N.I.O.H.A.? Kalau kenal kenapa? Tidak kenal mau apa? Syukur kalau kau tidak kenal. Jikalau kau kenal, selanjutnya kau harus hati-hati. Dia adalah putra N.I.O.B.O.K. N.I.O.B.O.K. tentu kau juga tahu. Kim Biki menarik muka, katanya, dia putra siapa, apa sangkut pautnya dengan aku? Memang tiada sangkut pautnya, jikalau tidak kenal dia. Kim Biki jengkel, katanya, Suheng, agaknya kau memaksa keteranganku, baiklah ku beritahu secara terus terang. Bukan saja aku kenal baik dengan N.I.O.H.O.K.A., malah aku pun tahu asal-usulnya, jauh lebih jelas dari apa yang kau ketahui. Keng Xianghun melenggong, katanya, tapi kau masih menganggapnya sebagai teman? Dengan siapa aku senang berteman dengan aku bersahabat, tidak perlu kau urus diriku. Kau sudah tahu asal-usulnya, tidak pantas kau berkata demikian. Bukankah dia anak N.I.O.B.O.K.? Dia bukan anak N.I.O.B.O.K., akhirnya Kim Biki menegaskan dengan nada keras dingin. Karuan Kang Xianghun melenggot, katanya, kalau bukan anak N.I.O.B.O.K.A.K.A.D. siapa? Urusan pribadi orang lain, tak bisa ku jelaskan kepadamu. Walau kau adalah Suhengku. Kejut dan curiga hati Kang Xianghun katanya, Sumoai, bukan aku suka turuk campur urusan orang lain, tapi urusan ini menyangkut persoalan besar, Tidak boleh tidak harus ku perhatikan. Coba kau pikir, bila seorang penipu menyelundup ke dalam kalangan satya, betapa besar bencana yang akan menimpa kita. N.I.O. Hoa pasti anak N.I.O. Bok, aku dengan engkohmu sudah menyelidiki dengan jelas, pasti tidak salah. Engkohmu sekarang pergi ke JPC Tatbok menemui Leng Tiat Jiao dan Siao Ciwan, aku khawatir kau tertipu maka menyusulmu kemari. Terima kasih akan perhatianmu, tapi aku tahu lebih jelas lagi, bahwa dia bukan anak N.I.O. Bok. Baiklah kita umpamakan saja benar dia anak N.I.O. Bok yang bejat dan hianat itu, kejahatan ayahnya tiada sangkut pautnya dengan dia. Karena aku tahu dia orang baik. Sekarang bukan merasa khawatir saja, Kang Xianghun juga merasa cemburu, katanya, Sumo Ai, kau amat percaya kepada N.I.O. Hoa, aku tidak akan banyak komentar lagi. Kau datang ke Chow Hoa tujuanmu hendak mencari dia bukan? Ya, kenapa? Tidak apa-apa. Tapi jikalau kau mau mencari dia, aku boleh membantu kau, kalau kau menempuh jalan raya ini mungkin takkan bisa bertemu dengan dia. Kau tahu di mana dia sekarang? Tawar suara Kang Xianghun, semalam aku sudah bertemu dengan sahabat baikmu itu. Kejut dan girang hati Kim Biki, serunya, ha, kau sudah bertemu dia? Kau tidak, tidak. Sungguh menyesal, bukan saja aku ribut mulut dengan teman baikmu itu, kami pun sudah berkelahi. Tapi jangan kau salah. Paham, kami berkelahi bukan lantaran engkau. Kim Biki tampak kurang senang, katanya dingin, aku tahu, kau mau pegang peranan sebagai seorang pendekar besar. Kalau kau sudah anggap dia anak N.I.O. Bok, maka dia adalah penjahat yang harus dibasmi. Jangan kau menyindirku, aku bukan pemuda yang tidak bisa membedakan baik-buruk, sebelum aku memperoleh bukti nyata bahwa mereka ayah dan anak sehaluan, aku tidak akan membunuhnya. Lega juga hati Kim Biki mendengar pernyataan ini, katanya, lalu kenapa kau semalam berkelahi dengan dia? Karena dengan metu kepalaku sendiri kulihat dia berbuat tidak senonoh. Apalagi dia putra N.I.O. Bok, maka aku lebih cenderung untuk membongkar kedoknya, supaya orang lain tidak tertipu. Kim Biki kaget, tanyanya, perbuatannya yang tidak senonoh bagaimana? Tentu kau tahu Teng Lok Piau tahu dari Liong Ih Piau Kiok di Hok Chiu punya seorang putri bukan? Pernah ku dengar. Nona itu bernama Teng Bing Chu, cantik kerupawan, serba pintar sastra dan ilmu silat ku dengar di sujuan barat kau pernah membantu banyak mereka ayah beranak. Teng Lok Piau tahu amat mengindahkan dirimu. Berkerut alis Kang Xiang Hun, katanya, waktu itu kebetulan aku memergoki mereka di Begal, maka aku membantunya. Jangan kau menarik persoalan lain, sekarang kita sedang membicarakan persoalan N.I.O. Hoa. Waktu bermalam di Jik Taibok malam itu, Lu Subi pernah menyinggung persoalan Kang Xiang Hun yang menolak lamaran pihak perempuan, malah Lu Subi pernah menggoda dia bahwa Kang Xiang Hun menolak lamaran keluarga Teng karena dia penujui dirinya. Kang Xiang Hun tidak ingin bicara soal ini, tanyanya, apa pula sangkut laut Nona Teng dengan N.I.O. Hoa? Kang Xiang Hun bersikap sinis, katanya, aku tidak tahu apa hubungan mereka, tapi kemarin malam waktu aku melihat mereka berdua, kelihatan mesra sekali. Dalam hati Kang Xiang Hun membatin, N.I.O. Hoa pasti bukan pemuda hidung belang, tapi sikap dan mimik wajahnya kelihatan kurang wajar. Kang Xiang Hun tampak puas, katanya, agaknya temanmu itu terhadap temannya amat baik, tidak sebaik kau terhadapnya, begitu terpisah dia sudah melupakan dirimu. Tapi yang membuat jengkel bukan lantaran perbuatannya yang tidak senonoh, namun aku berani pastikan bahwa tekadnya tidak baik. Dia menarik perhatianmu lebih dulu, sekarang dia mendekati Nona Teng juga, bukankah maksudnya hendak menyusup ke dalam kalangan ksatria kita? Kang Suheng, kata Kim Beki Gusar, ku harap kau tidak mencini titik lainnya seburuk itu. Aku dengan dia adalah sahabat yang terang-terangan, perkenalannya dengan Nona Teng itu juga belum tentu seperti apa yang kau duga. Baik, agaknya kau amat membebela dia, kalau begitu jadi aku harus minta maaf kepadamu. Karena aku berkelahi dengan teman baikmu itu. Kim Beki menahan amarahnya, katanya, terlalu berat ucapanmu Suheng, sebaliknya Xiaomai yang harus minta maaf kepadamu. Kau kan tidak berbuat salah kepadaku, agaknya kau ingin bilang mewakili temanmu minta maaf kepadaku, begitu? Terangkat alis Kim Beki, amarahnya hampir meledak, samun tetap kuasa dia kendalikan, katanya dingin, baik atau buruklah akan menjadi jelas. Tapi, ya untung dia tidak sampai melukai Suheng, secara tidak langsung dia mau bilang, sudah yakin dalam perkelahian itu, NIOHOA pasti memberi kelonggaran kepada Suhengnya. Sudah tentu tak karuan perasaan Kang Xianghun, tapi sedapat mungkin dia berlaku sabar, katanya, siapa benar mana salah sementara biar dikesampingkan dulu persoalan ini. Marilah kita pulang saja. Tadi kau bilang mau menceritakan kepadaku, kenapa kau tidak dilanjutkan, bagaimana akhirnya? Kau masih ingin tahu jejak NIOHOA? Kim Beki menunduk diam, diam berarti membenarkan. Getir suara Kang Xianghun, ilmu pedang temanmu memang hebat. Sebetulnya kepandainya sejajar denganku, mungkin karena dia merasa berbuat salah, gerak-geriknya tampak tidak tenang, setelah kalah sejurus dia lantas melarikan diri, tanpa merasa muka sendiri merah seketika. Lalu bagaimana Nona Teng karena urusan Piao Kiok, Nona Teng hendak pergi ke Tian San mencari susoknya, setelah urusan berakhir maka dia pun melanjutkan perjalanan. Dia pergi seorang diri baru sekarang Kang Xianghun sadar kemana kiblat pertanyaan sumoainya, katanya Tawar, jangan khawatir, temanmu itu tidak seperjalanan dengan dia. Tapi aku tidak berani tanggung, setelah dia melarikan diri apakah dia akan putar balik menemui Nona Teng lagi. Kim Beki menyeringai, katanya, agaknya kau pun amat memperhatikan Nona Teng itu. Kenapa kau tidak mengawalnya ke Tian San? Sumoai, kata Kang Xianghun getir, kau dibesarkan bersama aku, memangnya bagaimana isi hatiku terhadapmu kau tidak mengerti, sudah tentu tahu. Kim Beki mendahului. Aku tahu selama ini kau anggap aku sebagai adik kandungmu sendiri. Ingin tertawa getir pun Kang Xianghun kali ini tidak bisa tertawa, terpaksa dia mengikuti arah angin, katanya, memangnya, syukur kalau kau tahu. Kita sebagai sesama saudara, mengingat ayahnya juga kaum kesatia, maka aku memberikan kodaku kepada dia. Dia, Sumoai, sudah tentu aku harus kembali ke Chowhoat untuk mencari kau. Dia kira Seng Sumoai akan berterima kasih akan maksud baiknya, di luar dugaannya. Kim Beki yang semula sudah turun dari tunggangannya mendadak mencempiak ke punggung kuda putihnya itu. Karuan Kang Xianghun terbeliak kaget, teriaknya, Sumoai, kau. Kuda gagah itu meringkik terasayun langkah secepat angin. Dari kejauhan Kim Beki menarik suaranya, Suheng, maaf sekarang aku belum bisa pulang bersama kau, tak usah kau tahu aku mau pergi kemana. Aku bukan anak-anak, tak usah orang lain menguatirkan diriku. Seng Surya makin doyong ke barat, Kang Xianghun berdiri terlongong dengan perasaan hambar, entah bagaimana perasaan hatinya sekarang. Pandangannya mendelong mengikuti bayangan Seng Sumoai yang lenyap di telan padang rumput. Lama sekali baru dia menarik nafas, katanya, ternyata dalam hati sanubari Sumoai, N.I.O.H.O.A. bocah itu jauh lebih berharga daripada diriku, tanpa dijelaskan dia sudah menduga, Kim Beki pasti putar balik mencari N.I.O.H.O.A. Aneh, saudara sekandung yang dilahirkan dari satu rahim ibunya, ternyata watak Biki jauh berbeda dengan engkohnya, Biksan padahal aku jarang bergaul dengan Biksan, tapi dengan diadalam segala persoalan aku bisa akur. Yah, memang wataknya terlalu binal. N.I.O.H.O.A. bocah itu entah dengan care apa menarik perhatiannya, dengan langkah lesu terpaksa Kang Xianghun turun gunung sendiri. Kebetulan hembusan angin dingin menyentak berbangun lamunan Kang Xianghun, tiba-tiba timbul suatu pertanyaan yang selama ini tidak pernah terpikir dalam benaknya, orang-orang di rumah semua mengharap aku dengan sumo aiklah dapat menjadi pasangan yang setimpal, banyak yang beranggapan pernikahan. Kami akan membawa kebahagiaan, aku sendiri juga pernah berangan-angan demikian. Tapi apa benar bakal memperoleh kebahagiaan? Tidak, aku harus mengoreksi diriku sendiri, apakah aku betul-betul mencintai sumo aik? Kini dia sedang menjelajah rahasia hati sendiri, lalu terpikir lagi, memang aku amat menyukainya. Tapi seperti apa yang dikatakannya tadi, agaknya aku hanya anggap dia sebagai adik kecilku belaka. Umpama dia betul-betul menjadi istriku, ayah, mungkin aku tidak akan menyukainya lagi seperti dulu. Tapi, tapi, tidak pantas dia jauh lebih menghargai N.I.O.H.A. daripada diriku. Apakah dia cemburu kepada N.I.O.H.A.? Mungkin ada sedikit. Lapis cemburu yang terkandung dalam sanubarinya ini adalah cemburu jenis lain, dia merasa cemburu karena merasa gengsinya terpukul, bukan lantaran N.I.O.H.A. merebut cintanya. Akan tetapi, peduli cemburu jenis apa saja, betapapun hatinya tidak bisa lapang, seperti jago yang keok di medan laga, dia berjalan sambil menunduk di tengah padang rumput langkahnya gontai tanpa arah tujuan tertentu. Mendadak didengarnya seekor kuda lari mendatangi, Kang Xianghun tersentak kaget, waktu dia angkat kepala sebelum melihat jelas orangnya, dia sudah melihat jelas kudanya. Tampak seekor kuda putih sedang di bedal kencang di padang rumput, kuda putih mirip kepunyaan Kim Biki. Kang Xianghun kira sumuainya putar balik, maka tanpa pikir dia segera berteriak, sumuai, kau ke, kini dah melihat jelas siapa penunggang kuda putih itu, ternyata bukan lain adalah sahabat ayahnya, Ho Ato. Ho Ato tergelap katanya setelah melompat turun, Xianghun, kau sudah tertumbuh sebesar ini, hampir aku tidak mengenalmu lagi. Masih kenal lelap bukan? Belasan tahun yang lalu pernah Kang Xianghun ikut ayahnya menemui Ho Ato. Lekas Kang Xianghun memburu maju memberi hormat, katanya, wampu lewat di daerahmu, sepantasnya mampir memberi hormat kepada Ho Ato, karena ada sedikit urusan. Jangan sungkan, tukas Ho Ato tertawa, aku tahu kau mencari sumuai-mu betul tidak? Benar, Kang Xianghun mengiakan. Kau tahu dia sudah kemari, tapi belum ketemu dia, benar tidak lalu Ho Ato menambahkan, katanya, tadi ku dengar kau memanggil sumuai, ku kira kalian sudah bertemu. Kang Xianghun tidak ingin banyak cerita, namun dia coba menjelaskan, soalnya kuda tunggangan Ho Ato juga putih, mirip kuda yang ditunggangi sumuai. Tidak bisa disalahkan, kemarin N.I.O. Ho Ato waktu melihat kuda putih ini, dia juga mengira Nona Teng yang naik kuda ini sebagai sumuai-mu. Semalam aku bertemu dia, karena kuda ini dia berkelahi dengan aku. Kang Xianghun kaget, katanya, N.I.O. Ho Ato bocah itu sungguh bernyali besar. Bukan dia bernyali besar, tapi aku memang sengaja mau mencoba kepandainya. Maka sengaja aku tidak memperkenalkan diri lebih dulu. Dia menyangka aku komplotan Kiat Hong, lalu dia tuturkan kejadian semalam. Akhirnya berkata pula, N.I.O. Ho Ato bilang, kemarin malam dia sudah bertemu dengan kau. Betul. Entah apa saja yang dia katakan. Dia hanya bilang bertemu dengan kau, katanya kau sudah mengawal Nona Teng, maka dia boleh pulang dengan lega hati. Hektometer, N.I.O. Xiao Hiap ini memang pemuda bagus, hatinya baik ilmu silatnya bagus. Kau pernah lewat Jik Tatbok, tentu sudah tahu kali ini dia banyak membantu kita. Aku buru-buru, lewat Jik Tatbok tidak berhenti, maka belum bertemu dengan Leng Tiat Jiao dan Xiao Chiwan Tauling. Oh, jadi kau belum tahu, ujar Ho Ato. Maka dia tuturkan bagaimana N.I.O. Ho Ato membantu Hon Wibu mengawal obat-obatan itu ke Jik Tatbok, lalu ke Mari pula. Sudah tentu dia banyak memberi pujian kepada N.I.O. Ho Ato. Mendengar betapa Ho Ato memuji N.I.O. Ho A, perasaan Kang Xiang Hun tidak tenteram, bimbang dan curiga pula. Bimbang sebetulnya N.I.O. Ho A orang baik atau jahat tidak tenteram, karena semalam dia melabrak N.I.O. Ho A. Untung Ho Ato tidak tabu, kalau tidak tentu aku serbarunyam, demikian pikir Kang Xiang Hun. Bukanda menyesal dirinya sudah bergebrak dengan N.I.O. Ho Ato, meski dia masih merasa curiga tapi tidak berani memastikan lagi bahwa N.I.O. Ho Ato orang jahat. Tapi menyesal atau tidak adalah soal lain, bahwa Ho Ato memuji N.I.O. Ho Ato, maka dia tidak berani menjelaskan N.I.O. Ho Ato dihadapannya. N.I.O. Ho Ato bilang, kuda putih ini adalah milik Nona Teng itu, mana Nona Teng tanya Ho Ato. Sudah berangkat ke Tian San, kuda tungganganku kuserahkan kepadanya. N.I.O. Ho Ato sudah mewakili aku mencari sumo aimu, tutur Ho Ato lebih lanjut kuda ini ku rebut dari Ho Sio ke parat itu, kedatanganku ini hendak mengembalikan kuda ini. Sekarang aku mendapat akal lain, apa kau mau membantu aku? Silakan Ho Ato katakan. Kau pasti ingin lekas bertemu dengan sumo aimu, benar tidak Ho Ato tersenyum. Keng Xianghun sudah menyatakan kedatangannya mencari Seng Sumo Ai, sudah tentu tidak enak dia menyangkal. Terpaksa dia menganggu kepala. Baiklah, kata Ho Ato lebih lanjut. Nona Teng sudah berangkat ke Tian San, disusul juga tidak akan terkejar. Han Chong Piao Teng hari ini masih berada di Chong Ho Ato. Malam nanti dia ada janji dengan aku maka kemohon kau membantu. Baiklah, sahut Kang Xianghun, biarku kembalikan kuda putih. Ini kepada Nona Teng. Kemudian aku dapat menukar kuda tungganganku sendiri. Bukan begitu maksudku, kata Ho Ato tersenyum, kuda ini memang harus dikembalikan ke Nona Teng, tapi dia sudah punya tunggangan, tak perlu buru-buru mengembalikan kepadanya. Maksudku lekas kau naik kuda ini, carilah Nye Ho Ato dan Sumo Aimu. Kuda ini larinya cepat, kau pasti dapat menyusul mereka. Kuharap kau pulang bersama Sumo Aimu. Kuda ini kelak akan kusuruh orang mengembalikan kepada pemiliknya. Lalu Nye Ho Ato tanya Kang Xianghun. Dia bilang ada urusan mau pergi ke tempat lain, kau tidak perlu memaksa dia kembali bersama kalian, demikian kata Ho Ato. Sebagai orang yang sudah kenyang makan asam garam, memang dia mengharap Kang Xianghun dapat bersahabat dengan Nye Ho A, maka dia memberi tugas ini kepadanya. Tapi kecuali JTU dia pun sudah memikirkan, Suheng Mo A yang berpasangan ini sejak lama tidak bertemu, tentu tak senang ada orang liga di antara mereka. Dia kira, Kang Xianghun pasti berterima kasih akan caranya ini, tak taunya justru sebaliknya. Diam-diam Kang Xianghun tertawa getir dalam hati, pikirnya, Nye Ho A mengejar Sumo Aiku, sekarang Diki juga putar ke sana mengejarnya. Jikalau aku juga mengejar mereka, apa nanti yang akan terjadi? Sudah tentu Kang Xianghun tidak berani memberi penjelasan kepada Ho Atoong, terpaksa dia pura-pura mengiakan, mencemplak kuda putih itu, katanya semoga aku dapat menemukan Sumo A, secepatnya kuajak ke Chow Ho Atoon untuk bertandang ke tempat kau orang tua. Setelah cukup jauh dia melarikan kudanya. Makin dipikir makin tak karuan rasa hatinya, kenapa aku mencari susah sendiri, lebih baik ku susul Nona Teng, menukar kudaku itu. Chiang Bun Jin Tian San Pei Tong Keng Tian adalah sahabat lama ayah, bila di tengah jalan tidak ketemu Nona Teng, biar aku langsung ke Tian San. Saja, di akhirah Ho Atoong sudah beranjak ke Chow Ho Atoon, tidak perlu takut kepergok dia. Maka dia putar haluan melarikan kudanya menuju ke Tian San. Meski sudah memutuskan, namun perasaannya masih masgul, pikirnya, mungkin Sumo Ayi sudah bertemu dengan Nyeo Ho A, sekarang mungkin sedang membicarakan diriku? Airah, sungguh tak nyana, aku dibesarkan bersama dengan Sumo Ayi, tapi dalam sanubarinya ternyata bobotku tidak seberat orang luar yang baru dikenalnya. Kim Biki juga belum bertemu dengan Nyeo Ho A. Seperti juga Kang Xiang Hun, hatinya juga kusut. Timbul rasa sesal dalam hatinya, aku meninggalkan dia begitu saja, entah bagaimana keadaan Su Heng sekarang? Tapi salahnya ingin menang sendiri, salah pahamnya terlalu mendalam kepada Nyeo Ho A, perkataanku ternyata tidak dipercaya. Aku harus buru-buru menemukan Nyeo Ho A, supaya mencegah dia melakukan perbuatan bodoh. Hal ini tidak bisa ku jelaskan kepada Su Heng. Yah, biar kelak akan ku jelaskan serta minta maaf kepadanya. Kuda putih itu berlari cepat, namun dua hari telah lewat, dia tetap tidak bertemu dengan Nyeo Ho A. Entah mengapa mendadak dia teringat kepada Nona Teng yang diceritakan Kang Xiang Hun. Apa benar Nyeo Ho A bersikap mesra kepadanya? Atau Su Heng sengaja mengada-ada untuk memancing kemarahan dan cemburuku? Dia belum pernah melihat Teng Bing Chu, tapi pernah mendengar cerita tentang kecantikannya. Nyeo Ho A seorang jujur, juga lagi tak mungkin dia kemaru para sayulapi Kang Su Heng berani bilang dia menyaksikan sendiri sikap mereka amat mesra. Walau adai Kang Su Heng aneh, aku tidak menyenanginya, tapi biasanya dia tidak pernah bohong. Tapi mungkin untuk membuatku cemburu dia. Sengaja membual. Kuda berlari kencang, hatinya timbul tenggelam. Entah mengapa timbul sedikit rasa cemburu Kim Biki. Untung hembusan angin silir di padang rumput menyentak kesadarannya, mendadak dia menyadari akan rahasia hatinya sendiri, seketika merah dan panas mukanya, pikirnya, kenapa aku harus cemburu kepada Nona Teng? Ah agaknya aku memang sudah jatuh cinta kepada Nyeo To aku. Masih aku ingat, waktu belum lama dia kenai aku, pernah dia bilang persahabatan sejati berdasar ketulusan dan tahu sama tahu, walau dia belum pernah menyatakan isi hatinya, tapi aku tahu dia pun jatuh cinta padaku, kenapa aku harus mencurigainya? Pengah pikiran terombang ambing, mendadak didengarnya suara ketinting kuda di belakang, tanpa sadar Kim Biki menoleh. Untung dia menoleh, saat mana sebatang panah kebetulan meluncur ke arahnya. Kim Biki meraih panah itu terus ditimpukan kembali. Berbareng tubuhnya melorot turun menghindar panah kedua. Waktu panah ketiga meluncur tiba, sudah jatuh di belakang kudanya. Kim Biki tertawa, katanya, ku kira siapa berani membokong dengan panah, ternyata kalian dua anjing buduk yang belum mampus ini, ternyata pembokong itu ada dua orang, yaitu Magun dan Ciu Jan, dua perwira GII Mkun yang sebulan lebih, yang mu pernah dihajar olehnya bersama N.Y.O.H.O.A. di Giyok Jiusan. Waktu itu mereka dilukai oleh N.Y.O.H.O.A. dan menggelinding jatuh ke lereng gunung. Kuda putih yang dinaiki Kaim Biki semula adalah milik mereka. Kedua orang ini mendapat tugas untuk kelasa, setelah luka-luka sembuh, mereka melanjutkan perjalanan. Magun Gusar, bentaknya, bocah Cahanam, berani kau mencuri kudaku, kalau berani jangan lari, Ciu Jan juga membentak, mana bocah Cahanam itu? Di mana dia sembunyi? Kim Biki seorang diri belum tentu kuat melawan mereka, maka dia tertawa, katanya, kalau berani boleh kalian kejar kemari, aku ada janji dengan N.Y.O.H.O.A. ko di sebelah depan. Gampang saja kalau kalian ingin bertemu dia di sana, lalu dia pecut kudanya. Kuda putih itu meringkik, terus berlari bagai angin. Hanya sekejap kedua orang ini tertinggal jauh di belakang. Mendengar N.Y.O.H.O.A. di sebelah depan, sudah tentu Magun dan Ciu satu kaget. Kata Ciu Jan lirih. Menghadapi bocah satu ini mungkin kita bukan lawannya. Kalau benar bocah C.Y.O.A. ada di sebelah depan, kita akan mengalami kerugian. Lebih baik kita putar jalan saja meski dua hari lebih lama di perjalanan. Sebagai wakil komanden Gilim Kun, Magun malu kalau menerima usulnya demikian saja. Dia pura-pura terpekur, katanya kemudian, baiklah. Bocah itu berani menunggang kudaku yang ada cap kerajaan, kalau mereka juga kelasa tentu orang kita bisa menangkapnya, kata-katanya ini diucapkan dengan suara keras, dengan maksud menggertak Kim Biki supaya tidak berani pergi kelasa. Maklum bila Kim Biki dan N.Y.O.H.O.A. betul-betul pergi kelasa, walau di sana Magun punya banyak pembantu, juga tetap juri terhadap mereka. Setelah Kim Biki pergi jauh, baru M.A.Gun berkata perlahan, kau tahu siapa dia? Dia bukan pemuda, tapi seorang gadis. Aku juga sudah curiga, seperti perempuan yang berpakaian laki-laki, entah siapa dia? Aku sudah cari tahu, dia adalah putri Kim Tio Kliu. Tadi sengaja aku pura-pura tidak tahu. Kau harus tahu, walau Kim Tio Kliu melawan kita, tapi sebagai jago pedang nomor satu di dunia, kepandayan kita jelas bukan tandingannya. Anggaplah kita sendiri yang sial, soal menuntut balas, selanjutnya tidak usah kau pikir. Kim Biki tidak tahu bahwa asal-usulnya sudah diketahui orang, dalam hati dia masih geli, mereka memakai bocah busuk, kalau aku seorang lelaki, tentu tidak terlalu repot seperti sekarang. Haehoc, kedua cakar alap-alap ini cukup berpengalaman, dua kali aku bentrok dengan mereka, tetap tidak tahu penyamaranku, biarlah selanjutnya aku tetap berdandan lelaki saja. Bahwa dirinya dapat mengelabui orang lain, hati Biki amat riangi namun ada juga persoalan yang membuatnya masgul. Ternyata kode ini milik istana yang sudah diberi cap tanda pengenal. Kalau kedua orang ini sudah berada di sini, pasti Ting Tiong A.I., Lo Ting Chi dan Yap Kok Wee sekarang sudah tiba di Latitik Sa. Aku keperguk mereka seorang diri tentu berabe, tapi kenapa juri, semoga di tengah jalan aku bertemu N.Y.O.T.A.K.U. Sudah sejam lebih Kim Biki larikan kudanya, mendadak di depan mengadang persimpangan, di ujung jalan terdapat kedai minum. Kim Biki menghentikan kudanya di luar serta menambatnya di tiang kayu, lalu dia masuk ke dalam kedai. Sambil minum teh dia ajak ngobrol pemilik kedai, aku akan pergi kelasa, entah jalan mana yang harus ku tempuh. Lelaki tua pemilik kedai berkata, dua jalan boleh kau tempuh. Cuma jalan sebelah kiri jalannya lulus, jalan sebelah kanan berputar agak jauh, dua hari lebih lama dari jalan sebelah kiri kalau naik kuda. Biki tertawa, katanya, masa ada orang mau menempuh jalan putar? Jalan putar itu melewati kalih dan lugong dua daerah peternakan. Penjual dan pembeli ternak banyak yang mondar-mandir ke sana. Engkau cilik, kelihatannya kau bukan pedagang? Aku hendak mencari kerjaan di lasa, kalau begitu tempuh jalan yang kiri saja. Ada temanku yang sudah berangkat dua hari lebih dulu, entah dia pernah lewat sini tidak lain. Biki lukiskan tampang N.Y.O.H.A. Wajah lelaki tua tampak lucu dan ganjil, katanya, betul, memang ada seorang pemuda kira-kira kemarin tengah hari dia mampir ke kedai ku minum teh. Dia lewat jalan sebelah kiri tidak, dia lewat jalan kanan. Apa kau tidak jelaskan? Jalan kanan itu memutar sudah ku jelaskan, tapi, tapi apa? Kemarin aku kebentur suatu kejadian yang belum pernah kulihat, temanmu itu. Dia kenapa? Katanya Kim Biki kaget. Waktu temanmu minum teh di kedai ku kemarin, seperti kau dia juga mencari tahu seseorang. Oh, cari tahu siapa keterangan lelaki tua ini sungguh di luar dugaannya, dia tanya apakah aku melihat seorang lelaki berusia empat puyuhan, kepala gede, muka tirus lewat di sini. Kim Biki mengerutkan alis, katanya, lelaki muka tirus setengah bayar, aneh, siapa dia? Masih ada yang lebih aneh, secara kebetulan orang yang dia tanyakan itu sebelumnya belum pernah aku melihatnya, tapi di waktu aku tanya lebih jelas, terdengar seekor kuda lewat di depan kedai, seorang lelaki muka tirus dengan rambut taut-tautan dengan sepatu bolong tiba-tiba muncul di jalanan. Apakah mereka berteman? Ku kira bukan. Ku dengar lelaki muka tirus itu berkata, terima kasih kau memberi uang kepadaku, bagaimana kalau kuda merahmu kau pinjamkan juga kepadaku? Hih, hih, ku rasa kudamu ini cukup lumayan juga. Ku lihat temanmu segera memburu keluar, gerakannya cepat luar biasa, aku hanya melihat bayangannya berkelebat melesat dari depanku, tahu-tahu sudah berada di luar. Dia mementak, Jangan kau sentuh kudaku, siapa kau sebenarnya? Lekas kembalikan barang milikku ternyata lelaki itu seorang maling, entah barang apa yang dia curi dari temanmu. Jelas mereka bukan kenalan lama. Makin heran Kim Biki, pikirnya, seorang maling, mana? Mungkin dia mampu mencuri barang N.I.O.H.A.? Kalau hanya uang dan barang biasa, N.I.O.H.A. takkan setegang itu. Barang penting apakah yang dicuri orang? Lalu dia bertanya, akhirnya bagaimana? Lelaki itu melanjutkan, kejadian aneh muncul lagi. Temanmu berhasil merebut kuda dan mencemplak di punggungnya, lelaki muka tirus malah menggodanya, memangnya kau kira aku ingin memiliki kuda ini, walau kudamu lumayan, belum tentu dia bisa mengejar aku, tidak percaya hayo kejar aku, bila mampu menyusul barangmu ku kembalikan. Kim Biki keheranan, tanyanya, bagaimana selanjurnya, bagaimana akhirnya aku tidak tahu. Tapi waktu itu melihat, temanmu keperak kudanya berlari sekencang angin, tetapi tetap tidak mampu mengejar lelaki itu. Hanya sekejap bayangan orang dan kuda sudah tidak kelihatan, bagaimana akhir dari lomba lari itu aku tidak tahu. Aku hidup setua ini selamanya belum pernah melihat orang lari secepat kuda. Tapi temanmu memang anak baik, setelah dia pergi kutemukan sekeping uang perak di atas meja sebagai pembayaran teh yang dia minum. Kim Biki bertanya pula, lelaki itu lari ke jalan kanan itu? Iya, jika kau hendak menyusul temanmu, tempuhlah jalan kanan saja. Terima kasih akan penjelasan lo tiang, ucap Kim Biki, dalam hati dia menggerutu, entah barang apa yang dia curi dari N.Y.O. To A.K.O., terpaksa dia harus menempuh jalan lebih jauh. Tiba-tiba didengarnya lelaki tua berteriak, haya, dia, dia, dia datang lagi, belum habis dia bicara, mendadak dirasakan pandangannya kabur, Kim Biki yang duduk di depannya mendadak telah lenyap. Orang yang mendadak muncul di luar kedai memang seorang muka tirus setengah baya, sepatunya butut sudah berlubang di ujung ibu jarinya, tangannya memegang kipas bundar yang juga sudah berlubang bentuk wajahnya persis apa yang dilukiskan pemilik kedai. Maka begitu melompat keluar melihat orang ini segera dia mengejar. Tapi orang itu bergerak lebih dulu, orang sudah duduk di punggung kuda putihnya. Lelaki itu bergelak tawa, kalanya, kemarin tidak jadi kudapat kuda merah bocah itu, kuda putih ini lebih bagus lagi, hehehe, agaknya hari ini aku mendapat rejeki. Orang itu sudah putar haluan dan melarikan kudanya beberapa tombak Kim Biki ayun tangan, sekaligus dia timpukan tiga keping metu uang tembaga mengincar tiga hiato di punggung lelaki itu, bentaknya, menggelindinglah, karena tidak membawa amgi sekenanya dia merogoh metu uang terus ditimpukan. Orang itu tertawa, katanya, uang tehmu harus kau bayarkan kepada pemilik kedai, kenapa malah kau berikan padaku kipas? Bundarnya tiba-tiba menggapai ke belakang, seketika tiga keping uang tembaga itu jatuh di atas kipas. Sering Kim Biki mendengar berbagai kepandaian senjata rahasia dari berbagai aliran, tapi melihat Kero menyambut senjata rahasia yang didemonstrasikan lelaki ini baru pertama kali ini pernah dia libat. Kemudian lelaki itu mendemonstrasikan pula permainan senjata rahasianya, kipas bundar itu terayun, tiga keping uang itu melesat terbang balik secara refleks Kim Biki menyingkir ke samping, di luar dugaan tiga keping uang itu bukan menyerang dirinya. Maka terdengar suara tering, tering matu uang itu meluncur lewat di atas kepalanya melesat ke dalam kedai, tepat jatuh di atas meja, baru Kim Biki sadar uang itu untuk membayar teh. Lelaki itu tertawa, katanya, dibanding temanmu kau jauh lebih teledor, kemarin dia tidak lupa membayar kening, tapi kau malah melupakan. Hehehe, kedai minum ini bermodal kecil, untungnya sedikit. Kalau minum tidak bayar, wahkan lekas bangkrut apa boleh buat, biarlah aku mendermakan uangmu itu kepadanya. Meski ginkang Kim Biki cukup tinggi, mana mampu dia mengejar lari kuda, saking gelisah dia berteriak-teriak, Hi, kau ciampu dari mana, jangan mempermainkan wampu. Ayahku adalah Kim Tio Klio, dia keturunan keluarga ternama dari aliran silat besar, pengetahuannya cukup luas, dia yakin orang ini tentu bukan sembelarangan orang, bukan mustahil kenal baik ayahnya. Umpama tidak kenal pasti pernah dengar nama ayahnya. Tak nyana lelaki itu tertawa malah, katanya, Ciampu apa? Aku ini sudah sembilan turunan jadi maling, siapa mau main-main dengan kau? Baiklah, kalau benar kau ini maling, ingin uang aku boleh berikan kepadamu, tolong kau kembalikan kudaku. Ini namanya kau tidak tahu kelakuan, bagi seorang pekerja seperti diriku, barang yang sudah tertelan mana boleh dimuntahkan lagi. Apalagi jarang ku ketemukan ada kuda yang bisa lari lebih cepat dari aku. Syukur kuda putih ini lebih cepat dari aku, maka tak boleh ku kembalikan padamu. Haha, hehehe, sebetulnya ku ambil kudamu ini juga demi kebaikanmu, seharusnya kau berterima kasih kepada ku malah. Kim bikin naik pitam, jengeknya, kau mencuri kuda, malah bilang demi kebaikanku. Lelaki Muka Tirus berkata, seorang jujur tidak boleh berbohong, dari mana kau peroleh kudamu ini kau sendiri maklum. Kuda ini ada cap kerajaan, bila kau naik kuda ini kelasa, tanggung kau akan tertimpa malang. Aku berusaha menyingkirkan kau dari bencana yang bakal menimpa dirimu, bukankah aku bermaksud baik. Hihi, inipun ku pandang muka ayahmu, apakah kau pandang tidak pantas berterima kasih padaku mendadak di ak keperak kudanya, di bedal kencang, hanya sekejap sudah pergi jauh. Sukar Kim Biki merabah orang ini dari aliran lurus atau sesat. Kawan atau lawan? Tapi mendengar perkataannya tadi, satu hal dapat dipastikan, mungkin dia kenal baik dengan ayah. Sudah pasti NYOHOA menempuh jalan ini, biarlah aku pun menyusulnya dari sini. Kalau tidak ketemu di jalan, sesampai dilasa dapat ku cari tahu jejaknya. Ucapan lelaki tadi memang betul, dengan menunggang kuda yang sudah decap kerajaan mungkin bisa. Menimbulkan kesulitan, apa boleh buat, terpaksa Kim Biki menempuh perjalanan dengan jalan kaki. Kim Biki yang jalan kaki tidak dapat mengejar lelaki itu, NYOHOA yang berkuda pun tak mampu mengejarnya. Tapi dia bertekad menemukan lelaki itu, karena satu barang miliknya yang penting telah dicurinya. Peristiwa terjadi dua hari yang lalu, jadi sehari sebelum Kim Biki bertemu dengan lelaki itu. NYOHOA lewat sebuah kota kecil, seluruh penduduk kota kecil itu adalah bangsa. Tiba-tiba didengarnya di sebuah kedai arak terjadi keributan. Beberapa hari ini, sepanjang jalan NYOHOA hanya makan ransum kering yang dibawanya. Mumpung masuk kota dia ingin cari kedai arak untuk makan beberapa macam masakan enak, maka dia mendesak maju. Tampak delapan lelaki seperti kaum pedagang tengah merubung seorang lelaki muka tirus setengah baya, mencaci dan memukul. NYOHOA tanya sebabmu sebab kejadian pada seorang di sampingnya, ternyata lelaki itu makan minum sepuasnya, namun tidak mau bayar. Lelaki itu memeladiri, makananmu sudah masuk ke dalam perutku, aku tidak bisa menumpahkan keluar, apa boleh buat, boleh kalian menghajarku lagi. Pemilik kedai ternyata seorang baik hati, katanya, Sudahlah dia melerai. Kita sudah menghajarnya, cukup sekian saja biarkan dia pergi. Seorang lelaki yang seperti kepala rombongan pedagang berteriak, tidak, kalau tidak dihajar tidak kapok, besok juga dia mengulangi lagi. Maka NYOHOA maju melerai, katanya, berapa rekeningnya, biar aku yang membayar. Engkoh cilik, jangan kau kasihan padanya, ucap lelaki hon pedagang. Keparat ini memang parut dihajar, kalau tidak punya uang boleh dia terus terang minta tolong kepada kami. Tapi dia sengaja makan minum sekinyangnya baru bilang tidak punya uang, apakah ini bukan perbuatan bajingan. Sudah beberapa kali dia melakukan hal serupa. Bikin malu kita bang sahan saja kalau hari ini tidak kuhajar, dia pasti tidak kapok. Lelaki tirus itu mendadak berkata, Hi, kau datang dari Pak Hia bukan? Lelaki hon itu melengak, katanya, peduli aku datang dari mana? Lelaki itu bilang, menurut aturan kalangan bajingan di Pak Hia, bagi yang tidak mampu bayar hutang, boleh dibayar sesuka hati oleh penagihnya. Orang lain tidak boleh membantu, kalau mau menghukum aku, suruhlah pemilik kedai turun tangan sendiri. Lelaki hon itu gusar, kata ayah, siapa sudi bicara tentang aturan bajingan dengan kau, pemilik kedai ini orang baik? Biar aku saja yang mewakili dia menghajar kau, telapak tangannya segera menampar. Lelaki itu menunduk kepala, mukanya tidak kena tapi dadanya kena digablok sekali. Lelaki itu batuk berulang-ulang kali, teriaknya, aduh, mati aku. Lelaki hon itu makin bernafsu, makinya, tulang ker, harus ditambah lagi, tinjunya sudah terangkat hendak menggenjot lagi. N.Y.O.H.A. kasihan melihat lelaki kurus itu, perlahan dia pegang tinju orang serta berkata, Sudahlah, biar aku yang bayar keningnya, kuharap selanjutnya dia tidak mengulangi perbuatannya. Sedikit terpegang tinju lelaki itu tak bisa berkutik, maka dia tahu bahwa N.Y.O.H.A. memiliki kungfu tinggi, di samping kaget dan heran, segera dia unjuk tawa kering, katanya, engkau cilik, apakah kau tidak terlalu sungkan kepadanya, kepada tulang ker seperti dia? Kenapa? Malah mohon segala. Terasa tenaga orang ini cukup kuat, maka N.Y.O.H.A. tahu orang ini pernah berlatih silat. Katanya, setiap manusia pasti punya rasa malu, aku anggap dia sebagai manusia, maka ku harap dia bisa mengubahku pandang muka engkau cilik ini, kali ini kuampuni dia. Engkau cilik, kau si apa? Aku si N.Y.O.H.A. katanya, kalau kau ingin supaya aku mengubah kelakuan, berilah modal untuk berdagang kecil-kecilan. Lelaki H.O.H.A. itu mengejek, nah, engkau cilik, kau denger bukan? Kau beri hati dia merogoh jantung, kau menolongnya dia malah memeras kau. N.Y.O.H.A. tertawa, katanya, berbuat baik harus tuntas. Asal dia mau memperbaiki perbuatannya, tidak jadi soal aku memberi modal kepadanya, lalu dia keluarkan sekeping perak seharga sepuluh tahil. N.Y.O.H.A. kata lelaki tirus setelah terima uang, terima kasih akan nasihatmu, pelak pasti akan kubalas kebaikanmu. N.Y.O.H.A. berkata, hidup di rantau menghadapi kesulitan harus saling bantu, tak usah kau ambil di hati. Lelaki itu menyembah kepadanya, katanya, selama gunung tetap menghijau, air terus mengalir, pasti ada kesempatan bertemu lagi. Biarlah Xiao Jin mohon diri. Ah, mana berani aku terima penghormatanmu, tersipu-sipu N.Y.O.H.A. memapahnya. Lelaki Han itu menyeringai, katanya, dia bukan terima kasih akan nasihatmu, tapi terima kasih oleh sepuluh tahil perakmu. Lelaki tirus berkata, kenapakah selalu marah-marah saja, Oh ya, aku pun harus terima kasih padamu karena tidak menghajarku. Sampai mati, mendadak dia ulur tangan menepuk pundak Lelaki Han, ternyata Lelaki Han tidak mampu berkelit, sekilas dia tertegun lantas membentak, mau apa kau? Bajumu kotor, aku membersihkan debu di pundakmu, jangan kau bermuka-muka, N.Y.O.H.A. N.Y.O.H.A. lekas N.Y.O.H.A. Ya, ya, Xiaojin mohon diri, segera N.Y.O.H.A. N.Y.O.H.A. harap kau tidak marah lagi. N.Y.O.H.A. 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 beruntung aku bertemu kau di sini, marilah minum secangkir. Terima kasih, saudara siapa? Aku Siting. Kami pedagang kuda N.Y.O.H.A. mau kemana? Pengah mereka minum sambil ngobrol, mendadak seorang temannya menjerit, heran, katanya, hi, cepat benar keparat itu menghilang. Tergerak hati orang Siting, seperti merasakan sesuatu yang tidak beres, lekas dia merogoh kantong, seketika mukanya berubah, teriaknya, wah celaka, uangku lenyap, masih ada, wah semua dicurinya. Karena dia menjerit-jerit, maka pedagang lain seperti berlomba memeriksa barang milik masing-masing, beberapa orang segera berteriak, haya, uangku juga hilang, mereka adalah orang-orang yang tadi ikut menghajar lelaki tirus itu. Lelaki Siting segera memberi aba-aba, kejar agaknya dia juga kehilangan beberapa dokumen penting, maka tak sempat bicara lagi dengan N.Y.O.H.A., rekening minuman mereka pun lupa dibayar lagi, mereka berebut naik kuda terus mengejar keluar kota. Seorang kacung kedai memburu keluar berteriak, hi, rekening kalian siapa yang bayar? Memangnya kalian kehilangan uang semua meski pecah tenggorokannya juga tidak dihiraukan lagi. Celaka 13, gerutu kacung itu, kalau hanya seorang. Makan secara gratis tidak jadi soal, tapi belasan orang tidak bayar, wah bisa bangkrut kedai ini. Biarlah nanti aku yang bayar kening mereka, ujar N.Y.O.H.A. pemilik kedai seorang Tibet, katanya, engkau cilik, coba kau periksa kantongmu, apakah uangmu tidak dicuri. Umpama benar dia yang mencuri uang mereka, tapi terhadapku kukira dia tidak akan berani, namun tangannya sudah merogoh kantong, seketika bola matanya terbelalak bundar. Engkau cilik, uangmu juga hilang tanya pemilik kedai. N.Y.O.H.A. mengeluh dalam hati, tatanya lesu, uang habis tidak jadi soal, dia juga mencuri barangku. Barangnya yang tercuri adalah buku ajaran ilmu golok keluarga Beng yang diserahkan kepadanya oleh Jisuhunya. Buku ilmu golok ini sekarang dia tahu adalah milik musuhnya. Dia sudah memutuskan, setelah dia mengalahkan Beng Go Ancau, akan dia kembalikan kepadanya. Tapi buku ini sekarang hilang, padahal dia tidak sudi menerima pemberian musuh. Di saat N.Y.O.H.A. duduk melenggong itulah, kacung yang tadi menggerutu, mendadak berteriak kaget tapi sikapnya kelihatan riang. Ada apa tanya pemilik kedai? Coba lihat, kacung itu menuding meja kasir. Waktu pemilik kedai menoleh ke sana, tampak di atas meja bertumpuk beberapa keping uang perak. Pemilik kedai girang dan kaget, tapi juga heran. Dari mana datangnya uang ini? Tadi aku pernah membersihkan meja ini, jelas tiada barang apa-apa aneh, mungkin tiang tahu kita dirugikan maka menggantinya. Jangan nyigau, sentak pemilik kedai. Pasti lelaki kotor tadi yang di sini. Hektometer, engkau kau kehilangan uang, boleh ambil berapa keping untuk sangu. Jumlah uang ini rekening mereka tidak sebanyak ini. Belum habis dia bicara, N.Y.O.H.A. yang sudah tenang pikirannya. Mendadak menerobos keluar. Kacung itu kebetulan keluar membawa senampan bakpao daging kambing. Lekas dia memburu keluar, teriaknya, Uang kau tidak mau, boleh kau bawa bakpao ini untuk makan di tengah jalan. N.Y.O.H.A. sudah melesat ke punggung kuda cambuknya terayun, bakpao senampan itu mencelat terbang ke udara, sekali kebas lengan baju bakpao itu kena di gulungnya semua terus dimasukkan ke kantong, katanya, terima kasih, baiklah ku bawa bakpao kalian, habis perkataannya, kudanya sudah lari puluhan langkah keluar kota. Tidak heran kalau pemilik kedai dan kacungnya kebingungan akan kejadian itu, N.Y.O.H.A. sendiri juga tidak habis mengerti bagaimana lelaki tirus itu mencuri barangnya mendadak. Dia teringat cerita Sam Suhunya tentang maling sakti nomor satu di dunia. Orang yang dijuluki maling nomor satu di dunia Sip Tio bernama Syao Ye Au. Namanya sesuai orangnya, selama hidup suka berkelana bebas kemana saja dia senang pergi. Karena itu orang-orang Kango memberi julukan KWIHW Etio kepadanya. Konon KWIHW Etio yang dijuluki maling nomor satu di dunia memang tidak bernama kosong, dia pernah mencuri pusaka kerajaan dan kuda raja. Kabarnya dia pun pernah mencuri Sip Tok An Hau abad sakti penyambung tulang patah milik Loh Tian Hau, Chiang Bun Jin Hong Tong Pei, pernah pula mencuri soat lian dari bibit yang ditanam dalam istana pengcoan Tian Li, istri Tong Keng Tian Chiang Bun Jin Tian San Pei. Kedua orang ini termasuk tokoh paling top di jaman itu, tapi pencuri ulung itu berani mencuri dan berhasil dengan sukses, kalau Tong Keng Tian suami istri hanya tertawa saja setelah tahu duduk perkaranya, sebaliknya Loh Tian Hau Chiang Bun Jin Kong Tong Pei, amat marah dan membencinya setengah mati. Suhub pernah bercerita pula, kecuali maling nomor satu, masih ada pula maling nomor dua di kolong langit. Maling nomor dua Sili, tiada yang tahu nama aslinya, karena mukanya burikan, orang memanggilnya Limacu. Konon KWIHW Etio dan Limacu pernah adu kepandayan, pertandingan kali itu disertai taruhan, akhirnya karena KWIHW Etio berhasil mencuri sip tokan HOU dari Hong Tong Pei, maka dia di pihak yang menang. Sementara Limacu terluka patah tulang tengkutnya oleh pukulan Bihong Chiang Loh Tian Hau. Untung KWIHW Etio berhasil mencuri koyok saktinya, maka patah tulangnya dapat disembuhkan. Tapi meski dalam kepandayan mencuri Limacu kalah dari KWIHW Etio, namun dia masih memiliki kepandayan yang lain, dalam kepandayan lain ini KWIHW Etio jelas bukan tandingan Limacu. Kepandayan itu adalah tata rias. Dengan merias dirinya menjadi bentuk lain Limacu pandai pula menirukan suara orang atau binatang. Suatu ketika dia pernah menyamar komanden Gilim Kun yang paling berkuasa pada waktu itu yaitu Pak Kiong Bong, dan muncul di hadapan banyak anggota Gilim Kun, ternyata tiada seorang pun di antara mereka yang tahu akan penyamarannya. Setelah mengalami dua peristiwa, kedua maling sakti ini merasa cocok dan saling simpati, sejak itu mereka menjadi sahabat, tiada yang menaruh sirik satu dengan yang lain, tidak berebut nama dan jasa. Bila maling nomor satu dan maling nomor dua menjadi sahabat, maka operasi mereka makin bertambah besar seperti hari maut tumbuh sayap. Waktu kecil N. Y. O. Ho'ap pernah dengar kedua maling sakti itu, waktu itu dia merasa kisah itu seperti dongeng. Tak nyana hari ini dia betul-betul kepergok dan menjadi korban malah, maka dia hanya tertawa getir saja. Gelagatnya kalau bukan maling nomor satu, pasti lelaki tirus itu adalah maling nomor dua. Tidak heran kalau dia mampu menguras kantong banyak orang dalam sekejap, apalagi kantongku pun dikurasnya tanpa ku sadari. Tapi kenapa dia mencuri barangku? Bukan barang orang lain yang dia curi, kenapa justru buku pelajaran ilmu golok dari keluarga? Begitu, sepak terjang mereka memang parut dipuji, mereka mencuri untuk amal, dan lagi mereka mempunyai aturan sendiri. Di dalam kalangan biasa mereka mencuri milik orang kaya untuk menolong yang miskin, dalam mencuri benda-benda pusaka milik kaum persilatan, walau ada kalanya mereka hitam makan hitam, namun selalu mencuri milik orang ternama, barang milik orang kecil tidak pernah disentuhnya. Meski mereka maling, mereka pun berjiwa ksatria. Memang pernah mereka sengaja menggoda orang-orang golongan lurus, tapi tak pernah sengaja mencari permusuhan. Satu hal yang masih membuat N.Y.O. Hoa tidak habis mengerti adalah dari mana laki-laki buka tirus ini tahu kalau dirinya membawa buku pelajaran ilmu golok keluarga Beng. Buku itu dia terima dari Ji Suhunya, dia pun tidak tahu Ji Suhunya terima dari siapa. Sekarang setelah dia pernah bertemu dengan Song THCNG Xiao, baru dia bisa menduga kemungkinan Beng Go An Chow pernah titip kepada Ji Suhunya supaya diserahkan kepadanya. Dia pun boleh menduga bila hal ini betul adalah kehendak Beng Go An Chow, Beng Go An Chow pasti tidak akan memberitahu hal ini kepada orang lain. Lalu dari mana laki-laki tirus itu tahu rahasia ini? Meskipun dia maling nomor satu atau nomor dua di dunia ini. Lalu dia berpikir pula, kedua maling itu termasuk maling pendekar. Kalau betul laki-laki tirus itu pernah makan tanpa bayar di beberapa kota, tingkah lakunya jelas berbeda dengan kedua tokoh sakti itu. Apakah masih ada maling nomor tiga yang tidak peduli lurus atau seset? Dia bekerja mengikuti kemauan hati. Dengan berbagai pertanyaan yang mengganjal di hati, N.I.O. HOA keperak kudanya mengejar laki-laki tirus itu. Kudanya lari lebih cepat, maka lekas sekali dia sudah menyusul rombongan pedagang. Hi, N.I.O. Heng T, teriak pedagang Shiting, apakah barangmu juga dicurinya? Mari kita berunding, membagi tenaga menjadi beberapa kelompok untuk mengejarnya. Kau seorang diri mana bisa menangkapnya? Catatan 1. Akhir hidup Tio Tan Hong di Cio Klin, Hutan Batu, diceritakan dalam Hong Lin Kiam, pendekar pemetik harpa, saat saat terakni dalam hidupnya, Tio Tan Hong menerima murid penutup bernama Lan Cio Ksing. 2. Ilmu Siulo Im Set Keng asalnya adalah ilmu milik Kiao Pak Beng, dalam cerita Lian Kiam Hang In, kisah pedang bersatu padu, dan ratusan tahun kemudian ditemukan oleh Beng Sintong dalam cerita perjodohan busur kumala. Siulo Im Set Keng adalah ilmu aliran silap tingkat tinggi, pada masa kejayaan Tio Tan Hong, Tio Tan Hong hampir kalah di tangan Kiao Pak Beng. 3. Baka Hoan Kiam Kie Ceng, sebilah pedang mustika, dan pengcong Hiapeng, dua musuh turunan. 4. Murid terakhir Tio Tan Hong, Tan Cio Ksing, adalah satu-satunya murid yang mewarisi ilmu pedang bubing Kiam Hoat ini. Baka ceritanya di Hong Lin Kiam, pendekar pemetik harpa. 5. Cerita ini ada dalam San Hoa Li Hiap, pendekar wanita penyebar bunga, dan Lian Kiam Hang In, Kisah Pedang Bersatu Padu. Bok Lin dan Bok Yan adalah murid Tio Tan Hong. Selama beberapa bulan saja Bok Yan akhirnya menikah dengan Tiking Sim, Tiat Keng Sim. 6. Urusan Kim Kong Tu dengan Bu Toan dan Bu Chang yang akhirnya menyebabkan Toan Kiam Ceng kabur dari Tai Li, dapat diikuti dalam cerita Kelana Buana. 7. Baka bagian awal Kelana Buana. 8. Cerita tentang Xiang Ho yang dan aliran gitar besi muncul dalam Hong Lin Kiam, pendekar pemetik harpa. Tidak, aku hanya kehilangan beberapa keping perak yang tidak ada artinya. Aku harus melanjutkan perjalanan, silakan kalian bekerja sekuat tenaga, maaf aku harus jalan lebih dulu, lalu dia ke perak kodanya. Hari pertama dia tidak menemukan laki-laki tirus itu. Hari kedua waktu dia mampir di kedai minum di persimpangan jalan di waktu dia minum, mendadak laki-laki tirus itu muncul di depannya. Sebetulnya dia sudah ingin tanya apakah dia KWIHW Etio atau Limacu, tapi begitu muncul laki-laki itu lantas merebut kudanya, maka dia memburunya keluar. Selakanya meski kuda tidak tercuri, namun dengan menunggang kuda ternyata dia tidak mampu mengejar warang. Mungkin bila jarak jauh dia mampu mengejarnya, tapi laki-laki itu memblok dan bersembunyi di dalam hutan, jejaknya tidak ditemukan lagi. N.Y.O.H.O.A.L.E. Su dan patah semangat, pikirnya, ternyata ada seorang dalam dunia ini yang memiliki ginkang setinggi itu, mana aku mampu mengejarnya? Umpama kena kejar, mana mampu aku merebut buku itu? Kini harapan satu-satunya adalah semoga laki-laki ini kalau bukan KWIHW Etio adalah Limacu, demikian pikirnya. Kalau betul dia salah satu dari maling sakti itu, ku kira tidak akan mempermainkan bocah tanggung seperti aku yang tidak ternama ini, atau mungkin dia sengaja mau mempermainkan aku saja? Kalau tidak setelah mencuri bukuku itu, pantasnya lari ke tempat jauh, kenapa dia justru muncul lagi di depanku? Haya, mendadak hatinya tergerak, mungkin dia sengaja memancing aku menempuh jalan ini? Tapi jalan putar ini bisa tembus kelasa, biar kehilangan waktu dua hari tidak jadi soal. Apa boleh buat? Terpaksa NYOHOA melanjutkan perjalanan dengan perasaan ingin tahu apa pula yang bakal terjadi di sebelah depan. Jalan putar ini sepi dan tiada penduduk di sepanjang jalan, dua hari lamanya NYOHOA menempuh perjalanan sendirian, ransum yang dibawanya sudah hampir habis, untung di atas gunung banyak salju untuk menghilangkan dahaga. Hari ketiga dia tiba di dataran rendah, jalan raya selanjutnya lapang dan lurus, di sini dia mulai bertemu orang, meskipun kantongnya kosong tidak enak dia minta sedekah kepada penduduk. Terpaksa dia mencari akal, ransumku masih cukup untuk satu hari, bila besok tetap tidak menemukan laki-laki itu, biarlah aku bekerja jadikuli atau kerja kasar apa saja asal bisa mendapat upah sekedar untuk bekal. Pengah hari itu, dia temukan di pinggir jalan terdapat sebuah kedai-kedai yang mirip di persimpangan jalan dua hari yang lalu. Kedai di pinggir jalan ini memang khusus diperuntukkan pejalan kaki yang menempuh perjalanan jauh, menjual minuman dan makanan murah. Karena ransum yang dibawa terbatas, selama dua hari ini N.I.O.H.O.A. tidak makan kenyang, makin mendekati kedai hidungnya mengendus sate kambing yang sedang dibakar, karuan biji lehernya turun naik. Sayang kantongnya kosong, terpaksa dia hanya lewat saja sambil mengawasi paha kambing yang digantung di depan kedai. Tak nyana waktu dia lewat di depan kedai, pemilik kedai yang kebetulan duduk di meja kasir segera berteriak serta memburu keluar, teriaknya dengan bahasa Han yang kaku, Hi, hi, cuan ini, Apakah kau si N.I.O.? Betul, sahut N.I.O.H.O.A. melenggong, Aku memang si N.I.O., dari mana kau tahu? Pemilik kedai dari suku Tibet ini berkata, Syukurlah, sudah lama aku menunggu kau, silakan turun, hayolah masuk makan dulu. Sudah tentu N.I.O.H.O.A. kebingungan, setelah berada di dalam kedai, dia bertanya, Selamanya belum pernah aku kemari, kenapa kau bisa menunggu aku? Pemilik kedai tertawa, katanya, Aku tahukah selamanya tidak pernah kemari, tapi temanmu kemarin mampir ke sini, dia ada titip barang supaya diserahkan kepadamu. Temanku seru N.I.O.H.O.A. girang dan kaget. Apakah seorang lelaki yang berpakaian kotor? Betul. Walau pakaian temanmu itu kotor dan compang-camping, tapi orangnya baik, kantongnya tebal. Adat kami orang Tibet berbeda dengan bangsa Han kalian, kalian hanya menilai pakaian tidak menilai orangnya, kami justru sebaliknya. N.I.O.H.O.A. ingin lekas tahu persoalannya, tanyanya, dia meninggalkan barang apa untukku? Silakan minum secangkir teh susu ini, segera kuambilkan di dalam, tak lama kemudian dia keluar pula membawa sebuah buntalan, katanya, aku tidak pernah membukanya, kelihatannya seperti uang perak. Waktu N.I.O.H.O.A. membuka buntalan itu, isinya memang uang perak. Kecuali sekeping besar uang perak senilai 10 tahil miliknya, masih banyak lagi uang perak pecahan. Di bawah uang perak besar ditindih satu cari kertas, ada tulisan kasar seperti cacing berbunyi. Pinjaman 10 tahil ku kembalikan bersama bunganya. Yang diharapkan N.I.O.H.O.A. adalah buku ilmu golok itu, ternyata hanya uang yang dikembalikan, hatinya sedikit kecewa, tapi setelah ada uang, sepanjang jalan ini dia tidak khawatir kelaparan. Pemilik kedai amat ramah dan pandai melayani tamunya. Dia keluarkan seporsi sate kambing dan gulai kambing dengan nasi putih, teh susu ditambah juga. Katanya, kedai ku ini khusus menjual sate dan gulai kambing, orang hon kalian mungkin tidak biasa makan hidangan kasar ini, silakan makan seadanya. Memangnya perut lapar, N.I.O.H.O.A. tidak hiraukan rasa pedas dan kecut yang jarang dimakan seperti jahe dan merica segala. Tapi aneh juga, setelah kenyang dan menghabiskan dua cangkir teh susu, badannya bertambah segar, semangatnya pulih. Pemilik kedai tertawa, katanya, ternyata kau bisa menyesuaikan keadaan, selanjutnya kau pasti betah tinggal di Tibet. Apakah temanku ada meninggalkan pesan? Ada. Dia akan menunggu kau di Lhasa. Setiba kau di sana ada akan menemuimu. Dia lebih menekankan supaya sepanjang jalan kau tidak bertemu. Dia bilang kalau kau tidak percaya akan pesannya, ada kemungkinan kau akan menghadapi bencana. N.I.O.H.O.A. mangguk tidak memberi tanggapan. Dia tahu apa maksud pesan itu.